Sungai darah meluap dan darah mengalir deras, bertahan lama. Keserakahan yang tak berujung muncul, seolah-olah ingin menarik semua orang ke dalamnya dan melebur daging dan darah mereka menjadi satu dengan sungai darah. Magma itu panas dan tebal, naik lapis demi lapis. Lapis demi lapis, magma itu naik semakin tinggi. Magma itu seperti pasang surut air laut, ombak di belakang mendorong ombak di depan. Magma itu seperti bendungan, tetapi juga seperti gunung yang runtuh, menjungkir balikan laut dan menghentikan alirannya. Yang satu aneh dan jahat, yang satu lagi berat dan mendominasi. Dua kekuatan yang sepenuhnya berlawanan yang saling menahan bertemu dan saling memusnahkan di udara. Mereka sempat menemui jalan buntu, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Tampaknya hasil ini di luar dugaan mereka. Tentu saja, Zhang Fan tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Yang membuatnya heran adalah meskipun seni agung sungai darah milik Cisang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, berangsur-angsur berubah dari kotor dan bau menjadi lembut dan harum, jelas bahwa ia telah menguasai semacam esensi darah. Namun, apapun yang terjadi, itu tetap merupakan kumpulan ki jahat dan kotor, yang dipenuhi kesedihan dan kebencian. Bagaimana bisa bertahan begitu lama di hadapan api, musuh bebuyutan semua kejahatan, seolah-olah tidak terkendali. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang seni agung sungai darah. Semua yang di atas hanyalah spekulasi, jadi Zhang Fan tidak dapat menemukan jawabannya. Namun, dia tidak takut. Bukan saja dia tidak menemukan cara lain, dia bahkan tidak meningkatkan kekuatannya. Dia senang melihatnya terjadi dan tidak sabar untuk saling mengalahkan. Sungai magmanya yang panjang dipadatkan dengan kekuatan api yang tak terbatas di mutiara naga sembilan api. Dalam hal konsumsi, dia tidak takut pada siapapun. Dia ingin melihat berapa banyak darah ki yang harus diwapkan Cisang ini. Adik kecil Cisang cukup kuat. Dia benar-benar telah mempraktikkan seni agung sungai darah hingga dapat dipandu oleh darah jantung. Menakjubkan, menakjubkan. Kakak Bai, bagaimana menurutmu? Suara tawa seperti lonceng tiba-tiba terdengar dari perkemahan di Prefektur Kin. Para penonton tertarik dengan pertempuran yang tiba-tiba ini dan menyaksikannya dengan penuh minat. Ketika dia menyelam mereka, mereka secara naluriah menoleh dan menatapnya dengan marah, siap untuk memarahinya dengan amarah yang buruk. Tidak peduli siapa orangnya, ketika mereka melihat siapa yang berbicara, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan leher, menggelengkan kepala, dan menutup mulut. Mungkinkah penyihir ini terprovokasi? Orang yang berbicara itu memiliki kerudung putih yang menutupi tubuhnya. Kerudung itu berkibar lembut tertiup angin, kadang-kadang menempel di tubuhnya yang halus, memperlihatkan sosoknya yang mempesona. Keindahan seperti ini, ditambah dengan suaranya yang merdu dan lesung pipitnya yang seperti bunga, sungguh cukup untuk menumbangkan semua makhluk hidup. Jika orang lain memiliki keindahan seperti ini, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan terpesona dan berapa banyak lalat yang akan tertarik. Namun, berbeda halnya ketika keindahan ini diberikan kepada gadis muda bertelanjang kaki berpakaian putih ini. Dia tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum saat dia melihat sekeliling, tetapi sebenarnya tidak ada yang berani melihatnya. Dengan kecantikan dan prestise seperti itu, siapa lagi kalau bukan Siruo. Saat dia berbicara, meskipun dia tidak melakukan apapun, suaranya terdengar jauh. Semua orang dapat mendengarnya seolah-olah berada tepat di samping telinga mereka. Bagaimana mungkin orang yang cerdas tidak mengerti? Semua perkataan gadis iblis kecil ini menunjukkan latar belakang Cisang. Jelas bahwa dia ada di pihak Zhang Fan. Meskipun mereka tidak berani berfantasi tentang wanita secantik itu, banyak orang tidak dapat menahan perasaan kotor di hati mereka. Ketika mereka melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah mereka berdua telah tidur bersama. Kalau tidak, mengapa penyihir ini, yang tidak pernah peduli dengan hidup dan mati orang lain, bersikap begitu baik ketika melihat orang lain berjuang demi hidup mereka. Orang-orang yang berdiri di samping si Ruo tidak takut padanya. Ketika mereka mendengar ini, mereka menatap wajahnya yang muda dan lembut dengan makna yang dalam. Jelas bahwa mereka sangat ingin tahu tentang perilakunya yang tidak biasa. Si Ruo tampaknya tidak menyadari tatapan yang tertuju padanya. Dia hanya menatap bayi yang tidak jauh darinya sambil tersenyum, seolah-olah dia membutuhkan jawaban. Indra keilahiannya menggetarkan lonceng emas dan sebuah suara dingin terdengar, dia bisa menang. Kata-katanya ringkas dan komprehensif. Jika orang lain yang mengatakan ini, itu akan menjadi tanda ketidakpuasan atau ketidakpuasan. Namun, jika menyangkut bayi, itu hanya menunjukkan harga diri. Dengan kepribadiannya yang dingin, siapa yang tahu berapa banyak orang yang tidak mendengarnya mengatakan apapun selama periode waktu ini. Baginya untuk memberikan komentar saja sudah sangat jarang. Apa hubungan antara Zhang Fan dan kedua wanita ini? Hampir semua orang memiliki pertanyaan yang sama di hati mereka. Mereka hanya mendengar bahwa mereka pernah bertarung seri sekali, jadi mengapa hubungan mereka tampak baik? Titik-titik. Sungai lahar dan darah bagaikan rantai yang menghubungkan Zhang Fan dan Qisang. Mengenai apakah rantai ini akan mengikatnya atau mengikat yang lain, itu tergantung pada metode yang digunakan oleh kedua belah pihak. Keduanya sedang terlibat dalam pertarungan sengit ketika suara si Ruo terdengar. Mereka berdua adalah orang-orang cerdas, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Zhang Fan tersenyum tipis, berpikir bahwa jarang sekali seorang penyihir seperti si Ruo bersikap baik hati. Pada saat yang sama, hal itu juga memecahkan keraguan di hatinya. Darah adalah sumber tubuh manusia dan pembawa semua esensi kehidupan. Setidaknya sebelum mencapai tahap pembentukan jiwa, demikianlah keadaannya. Alasan mengapa teknik sungai darah besar disebut teknik iblis adalah karena teknik ini menggunakan metode kejam untuk mengekstrak darah makhluk hidup, menangkap momen kesakitan dan kebencian, lalu memadatkannya menjadi kejahatan dan kekotoran yang tak berujung. Dengan cara ini, meskipun sangat kuat, ia kurang lebih dapat dilawan dengan api dan teknik lain yang tidak takut pada kejahatan. Untuk menghindari kekurangan ini, Chi Sang telah menggunakan saripati darahnya sendiri sebagai inti dan primer, lalu menyerap kejahatan dan kekotoran yang tak terbatas untuk memadatkan sungai darah ini. Dengan cara ini, sungai darah ini, dalam arti tertentu, terbentuk dari saripati darahnya sendiri. Saripati darah seseorang sangat murni, jadi bagaimana mungkin ada kejahatan dan kekotoran yang bisa dibicarakan. Secara alami, penekanan api dan teknik kebenaran lainnya akan dikurangi seminimal mungkin. Jika tidak demikian, dia tidak akan bisa membunuh Zhu Hao dalam keadaan utuh. Lagipula, Zhu Hao juga seorang kultifator tipe api yang langka, jadi dia tidak takut dengan teknik iblisnya. Setelah memahami ini, Zhang Fan segera memahami pro dan kontra dari metode ini. Saat bertemu dengan seorang kultifator yang tidak lebih kuat darinya, ini tentu saja merupakan hasil terbaik. Dia tidak akan dilawan oleh teknik yang benar, jadi tidak akan mudah baginya untuk dibatasi oleh semacam teknik atau harta karun dan tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan. Jika lawan lebih kuat darinya, maka tidak perlu benar-benar melukai tubuhnya. Selama seluruh sungai darah hancur dalam satu serangan, maka dia akan mati pada saat yang sama karena kehabisan esensi darahnya. Tidak mungkin dia akan selamat. Untuk saat ini, Zhang Fan tidak dapat menggunakan metode seperti itu, tetapi jika kebuntuan ini berlanjut, dia akan dapat mencapai tujuan yang sama. Bola naga sembilan api berisi api yang tak terukur jumlahnya. Bola itu sama sekali tidak takut dikonsumsi. Bola itu dapat menguapkan seluruh aliran darah setetes demi setetes. Tentu saja, bola itu juga akan menghabiskan seluruh esensi darah kehidupan Qi Sang dan membunuhnya. Perkataan Siruota hanya menyadarkan Zhang Fan, tetapi juga menyebabkan Qi Sang mengerutkan kening saat firasat buruk muncul dalam hatinya. Ketika dia menggunakan teknik sungai darah besar melawan Zhu Hao, hanya butuh beberapa saat untuk memadamkan semua teknik api Zhu Hao, sehingga memungkinkan alat sihir itu melukai tubuhnya dan membunuhnya. Tetapi hari ini, dengan menggunakan metode yang sama, bukan saja dia tidak mampu memadamkan teknik lawannya, tetapi seiring berjalannya waktu, sungai darahnya sendiri tampaknya secara bertahap dikonsumsi. Melihat penampilan lawannya yang santai dan sumber energi api yang tampaknya tak ada habisnya, bagaimana mungkin Qi Sang tidak khawatir. Setelah mendengar Siruo mengungkapkan kekuatan Qi Sang yang sebenarnya, dia tidak berani menunda. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia akhirnya mengambil inisiatif untuk mengubah tekniknya. Bunga teratai darah mekar, bayi betina cantik, Qi. Sungai darah yang bergejolak tiba-tiba berhenti saat teknik Qi Sang, seolah-olah membeku. Namun dalam sekejap, sungai itu mulai berfluktuasi hebat. Teratai darah demi teratai darah menerobos gelombang, bergoyang lembut saat mekar. Seluruh sungai darah diwarnai seperti kolam teratai di bawah sinar bulan, anggun dan tenang. Darah beriak dan ledakan terdengar dari kepala teratai. Kemudian, bayangan merah darah yang tembus pandang mulai muncul. Wanita cantik menari dan bayi berguling dan menangis. Itu adalah pemandangan yang dapat menggerakkan hati dan jiwa seseorang. Bayi perempuan yang cantik. Menurutku, kemungkinan besar itu adalah hantu liar. Zhang Fan mendengus dingin. Dia menstabilkan darah dan Qi di tubuhnya yang sedikit bergejolak. Kemudian, dia membentuk pedang dengan jarinya dan tiba-tiba menariknya ke ruang di antara kedua alisnya. Apa? Dengan suara siulan melengking, tiga bayangan seukuran bayi biasa melesat keluar dari celah di antara kedua alisnya. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk melihatnya dengan mata telanjang. Tanpa instruksi khusus dari Zhang Fan, mereka secara spontan menerkam bayi-bayi perempuan cantik di atas sungai darah. Keserakahan, kemarahan, obsesi. Ketiga bayi iblis itu awalnya memiliki yinki dari langit dan bumi dan lahir dari tiga pikiran iblis besar dalam tubuh manusia. Tentu saja, mereka tidak takut dengan pesona kecil bayi perempuan yang cantik itu. Sebaliknya, mereka memandang mereka sebagai santapan lesat. Ketika ketiga bayi iblis itu muncul, semua orang yang melihatnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Zhang Fan, seorang kultifator yang ahli dalam elemen api, juga akan mempraktikan teknik kultifasi iblis. Lagi pula, dilihat dari momentum mereka, mereka tampaknya tidak lemah. Ini adalah sesuatu yang sangat dipahami oleh Qi Sang. Wanita-wanita cantik dan bayi-bayi itu sebenarnya ditangkap oleh para kultifator yang telah meninggal di tangannya. Sebelum mereka meninggal, mereka dilahirkan dengan mengumpulkan darah dan ki dari para kultifator yang telah meninggal. Mereka adalah yang paling mengharukan. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain memiliki metode yang tampaknya disiapkan secara khusus untuk menahannya seperti bayi-bayi iblis. Ketika bayi-bayi iblis itu muncul, Qi Sang terkejut dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bayi-bayi perempuan cantik yang tak terhitung jumlahnya ditusuk oleh mereka. Seolah-olah ada sesuatu di intinya yang telah menghilang. Dalam sekejap mata, mereka berubah kembali menjadi darah dan bergabung ke dalam sungai darah. Terlepas dari apakah itu nyata atau ilusi, tidak ada gunanya bersembunyi di sungai darah. Ketiga bayi iblis itu tampaknya tidak memiliki hambatan. Tidak peduli apa yang dilakukan bayi perempuan cantik itu, mereka hanya menembusnya. Sosok-sosok merah darah yang tak terhitung jumlahnya dan tiga bayi hitam. Sekilas, kedua belah pihak tampak tidak cocok satu sama lain. Setelah beberapa saat, keadaan menjadi semakin mendadak. Tidak ada satupun sosok berwarna merah darah yang tersisa, hanya menyisakan tiga bayi iblis yang melihat sekeliling dengan linglung. Mereka bahkan bersendawa dari waktu ke waktu seperti manusia, seolah-olah mereka telah makan sampai kenyang. Setelah bayi-bayi perempuan cantik itu hancur, ruang di atas sosok berwarna merah darah itu tiba-tiba berubah bentuk. Ketika seseorang melihat lebih dekat, mereka melihat banyak sosok ilusi melayang di udara. Mereka tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Sesaat mereka menangis, dan saat berikutnya mereka bahagia. Seolah-olah semua makhluk hidup hadir. Setelah beberapa saat, begitu sosok ilusi itu mengeras, semua kegembiraan, kemarahan, kesedihan, kegembiraan, perpisahan, dan reuni menghilang. Hanya rasa sakit, kesedihan, dan lolongan tak berujung yang langsung mengguncang jiwa, menyebabkan hati seseorang sakit dan ingin menangis bersamanya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan kawanan hantu itu bubar bak asap, tak meninggalkan jejak apapun. Secara samar-samar, Zhang Fan nampaknya melihat sedikit kelegaan di wajah mereka, yang telah terdistorsi oleh rasa sakit yang tiada habisnya, sebelum mereka menghilang. 182. Angin sepoi-sepoi yang sejuk meniup bayang-bayang dan kebencian, tetapi tidak menghilangkan kesuraman di wajah Cisang. Bunga teratai darah pun mekar, dan gadis-gadis muda serta bayi-bayi pun mekar. Gadis-gadis muda itu menari bak bidadari dan memiliki paras yang menggoda. Tangisan bayi-bayi yang memikat dan mencuri jiwa itu bahkan belum sempat muncul sebelum ditelan oleh tiga jiwa baru lahir iblis. Dari awal hingga akhir, mereka tidak menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Uluhan gadis muda dan bayi adalah hasil kerja keras Cisang. Dia telah membantai puluhan ribu manusia dan ratusan penggarap abadi, menyiksa mereka dengan kejam, dan merawat mereka dengan penuh perhatian. Siapa yang mengira hari ini, mereka akan hancur dalam sekejap. Bagaimana mungkin hatinya tidak berdarah dan amarahnya membarah. Zhang Fan tidak peduli betapa menyesal dan tidak relanya pihak lain. Dia hanya merasa sangat disayangkan bahwa ketiga jiwa iblis yang baru lahir itu terlalu muda dan belum diasuh dengan baik. Kalau tidak, dia mungkin bisa mengalahkan Cisang dalam satu gerakan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Tanpa berpikir, Zhang Fan mengangkat tangannya, dan cahaya emas dan putih melesat keluar dari tangannya. Ketika mencapai udara, cahaya itu tiba-tiba menyebar, berubah menjadi jaring besar yang menutupi langit dan matahari. Itu menutupi Cisang, yang berdiri tegak di atas panggung teratai berwarna darah. Jika dia ditahan oleh jaring, metode berikut akan datang satu demi satu. Namun, reputasi besar Cisang tidak sia-sia. Menghadapi jaring penyembuhan surga yang menutupi langit dan bumi, dia tidak menghindar atau menghindar. Dia hanya mencibir dan membiarkannya jatuh padanya. Cahaya emas dan putih menyala dan sosok Cisang tidak terlihat lagi. Namun, tidak ada sedikitpun kegembiraan di wajah Zhang Fan. Dalam situasi seperti itu, siapapun akan tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dia hanya tidak tahu metode apa yang dimiliki pihak lain. Dalam sekejap mata, ketika jaring perbaikan surga menyusut hingga seukuran seseorang, terdengar suara pelan. Keselamatan teratai, ribuan inkarnasi. Membuka. Jaring penyembuhan surga tiba-tiba menjadi kosong. Seluruh jaring runtuh dan terbungkus dalam bentuk kuncup bunga. Wajah Zhang Fan menjadi muram. Indra ketuhanannya tiba-tiba bergerak dan menyapu seluruh sungai darah. Kemudian, tatapannya terfokus pada bunga teratai darah yang perlahan mekar. Di dalam kelopak bunga, di atas bunga teratai, seorang pria berjubah merah darah berdiri tegak. Jari-jarinya yang panjang dan pucat terentang di depannya, seolah-olah sedang memainkan pipa. Helayan angin kencang mengikuti gerakannya dan menekan sungai darah, seolah-olah sungai itu seberat gunung tai. Tiba-tiba, gelombang dahsyat muncul. Gelombang merah darah yang seperti dinding itu menghantam dengan kekuatan yang luar biasa secepat kilat. Yang benar-benar menarik perhatian Zhang Fan adalah teknik penggantian yang dilakukan oleh pihak lain. Mengenai gelombang darah ini, dia sama sekali tidak menaruhnya di matanya. Dia hanya membentuk segel dengan tangannya dan meletakkannya di depan dadanya. Dalam sekejap, suara gagak terdengar. Terbungkus sepasang sayap yang menyala, seluruh sosoknya menghilang, hanya menyisakan bola api berwarna merah kemasan. Gelombang darah yang mengerikan itu tidak ada apa-apanya. Dia tidak berhenti saat melewatinya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Cisang. Terjadi ledakan dahsyat, tepat saat Zhang Fan muncul di depan teratai darah, suaranya yang rendah terdengar lagi. Namun dalam sekejap mata, hanya tersisa separuh teratai darah di depannya, seolah-olah telah menghabiskan seluruh kekuatan hidupnya. Zhang Fan, aku akui kekuatanmu memang hebat, tapi memangnya kenapa? Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Zuo Hao dibunuh olehku, Cisang. Kamu, kau tidak akan pernah bisa membalas dendam. Hahaha. Tawa yang tak terkendali terdengar, langsung bergema di seluruh sungai darah. Ia bergerak ke timur dan barat, utara dan selatan dalam sekejap mata, naik dan turun dalam sekejap mata, kiri dan kanan dalam sekejap mata. Seolah-olah ia hanyut mengikuti arus, tetapi juga seolah-olah ia sedang berkendara di atas awan. Suara itu memasuki telinganya, tetapi ia tidak dapat menentukan keberadaannya. Seolah-olah dunia berputar, dan seluruh dunia adalah musuhnya. Seni sulap yang bagus, bagus. Zhang Fan memejamkan matanya sedikit lalu membukanya. Ia memuji dengan acu-ta'acu lalu berkata, tetapi di mana ada seni sihir, di situ ada cara untuk menghancurkannya. Cisang, kau terlalu menganggap dirimu hebat. Kata-kata ini bukanlah serangan psikologis, dan dia tidak perlu melakukannya. Dia benar-benar melihat kelemahan seni sihir ini. Mantra pengganti teratai ini memang luar biasa. Sampai batas tertentu, bahkan dapat dibandingkan dengan mantra pengganti naga mengalir miliknya. Namun, bagaimana mungkin teratai darah biasa dapat dibandingkan dengan mantra pengganti naga mengalir? Seni sihir ini didasarkan pada sungai darah, dan keterbatasannya tidak dapat lagi disembunyikan dari pandangan Zhang Fan setelah digunakan. Jenis seni sihir ini secara alami sangat efektif saat pertama kali digunakan. Meskipun Zhang Fan telah melihat banyak seni aneh, dia harus memujinya. Namun, jika dia berpikir bahwa dia dapat menguasai dunia dengan satu keterampilan ini, dia akan meremehkan para pahlawan dunia. Setelah itu, Zhang Fan tidak banyak bicara. Dia hanya menggerakkan pikirannya, dan jurnal benda ajaib melayang keluar dari tangannya. Dengan kilatan cahaya, halaman itu terbuka. Suosh, suosh, suosh. Halaman-halamannya sangat cepat dan berat. Sembilan gelombang suara berturut-turut meledak dan meraung. Arus derasnya tidak terlalu deras, dan gunturnya tidak terlalu keras. Dalam sekejap, suara siulan unik ini memenuhi dunia. Setelah sembilan halaman dibalik, jurnal barang ajaib itu jatuh tak berdaya seolah-olah telah kehabisan tenaga. Pada saat yang sama, sembilan cahaya dingin membubung tinggi dan langsung berubah menjadi sembilan naga es raksasa. Naga es memadatkan tubuh mereka, dan raungan mereka mengguncang langit. Mereka mengangkat kepala dan menjulurkan cakar mereka, tampak agung dan sangat sombong, seolah-olah binatang iblis kuno yang sebenarnya telah muncul kembali di dunia. Sedikit memperlihatkan tubuh mereka, sembilan naga es segera berbalik dan menerobos gelombang darah, langsung tenggelam ke dalam sungai darah tanpa dasar. Begitu mereka masuk, mereka bisa melihat ekor naga kristal bergoyang. Dasar sungai darah bergemuruh dan berguncang, seolah-olah ada gunung berapi yang meletus di bawah laut yang tak terbatas. Seluruh dunia sungai darah bergetar seolah-olah akan terbalik. Tanpa disadari, udara dingin dan embun beku muncul entah dari mana. Melihat ke atas, seluruh area sungai darah tertutup lapisan warna dingin. Bahkan ada potongan-potongan es yang muncul di sungai darah, saling bertabrakan bersama dengan ombak yang bergulung-gulung, membentuk simfoni yang kacau dan berisik. Suara itu semakin keras, dan bongkahan es besar sesekali muncul. Dengan kaki Zhang Fan sebagai pusatnya, cahaya dingin tiba-tiba muncul, berubah menjadi cincin es yang menyebar dengan cepat, langsung menutupi seluruh sungai darah. Membeku seratus mil. Sembilan naga es menggabungkan kekuatan mereka dan menyerang bersama, tidak kehilangan kejayaan nyonya Tua Huo saat itu. Semua teratai darah membeku. Beberapa bertunas, beberapa berbunga, beberapa layu, dan beberapa tumbuh subur. Semuanya membeku selamanya. Ada juga tujuh lapisan sungai darah yang membeku. Ada ombak yang tingginya beberapa kaki, pusaran air yang bergerak, bergelombang, dan beriak. Semuanya membeku, berubah menjadi patung es sungai. Es ini hanya sementara. Di bawah es tebal, masih ada gelombang darah yang mengalir deras. Cepat atau lambat, mereka akan menembus es dan muncul kembali. Tetapi meski begitu, itu sudah cukup. Beberapa puluh kaki jauhnya, Qi Zhang, yang selalu samar-samar terlihat, juga membeku di dalam teratai darah yang setengah terbuka. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan dan kepanikan, dan ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Keadaannya jauh lebih baik daripada keadaan teratai darah. Paling tidak, dia bisa melihat gerakan matanya dan perubahan ekspresinya. Karena itu, dia bisa melihat dengan jelas apa yang ada dalam pikirannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Hari ini, Zhang Fan telah memberinya terlalu banyak kejutan. Api yang berkobar mengerikan, metode kultivasi iblis, dan es yang menakutkan ini. Intensitas dinginnya bahkan sedikit melampaui kemampuan seorang kultivator Foundation Establishment. Orang ini seperti lautan yang tak terduga. Tidak ada yang tahu kartu truth macam apa yang akan dia keluarkan selanjutnya. Para kultivator yang menyaksikannya memiliki pemikiran yang sama dengannya. Baik kultivator dari Provinsi Yong, Provinsi Liang, maupun Provinsi Qin, semuanya memiliki ekspresi yang bermartabat. Mereka memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap Zhang Fan. Tidak mengherankan jika dia kuat dalam aspek api. Jika dia bahkan tidak memiliki sedikit keterampilan ini, bagaimana dia bisa membedakan dirinya di antara para elit muda Phoenix Ascension Phoenix Gathering. Bagaimana dia bisa berani menantang Blut River Qi Zhang dengan begitu berani. Yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah bahwa ia memiliki begitu banyak trik tersembunyi. Baik itu bayi iblis dari sebelumnya atau es yang mampu melepaskan kekuatan besar secara instan melalui beberapa metode yang tidak diketahui, semuanya berbeda dan sangat kuat. Selain itu, ini mungkin bukan pilihan terakhirnya. Jika ia benar-benar menghadapi musuh, tidak hanya mustahil untuk melindunginya, tetapi ia juga tidak akan mampu menghadapinya dengan cara yang tepat sasaran. Akhir hidupnya mungkin tidak lebih baik dari Qi Zhang. Pada saat ini, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa Qi Zhang sudah kehabisan akal. Mungkin akan sulit baginya untuk lolos dari keadilan. Sebagai orang yang berhadapan dengannya, Zhang Fan dapat melihatnya dengan lebih jelas. Dengan susah payah, dia berhasil menahan Qi Zhang, jadi dia tidak berencana membiarkannya melarikan diri lagi. Mengambil nafas dalam-dalam, seolah-olah dia langsung menyedot semua ki spiritual di sekitarnya. Sebuah lubang tak terlihat tiba-tiba muncul, dan udara di sekitarnya tiba-tiba mengalir kembali. Gelombang ki bertabrakan, dan riak yang terlihat oleh mata telanjang menyebar. Bahkan ada suara ledakan yang terdengar tanpa henti. Dengan gerakan melingkarkan tangannya, seolah-olah dia ingin mengumpulkan semua riak itu. Kelima jarinya terbuka dan terentang, menghadap Qi Zhang yang tersegel dalam es dari jauh. Pada saat yang sama, lengannya sedikit gemetar, dan terdengar dengungan lembut, seolah-olah ada sesuatu yang akan terbang keluar. Meskipun Qi Zhang disegel dalam es di dalam teratai darah, dia masih seorang kultifator hebat di tahap akhir pembentukan pondasi. Bagaimana dia bisa ditangkap dengan mudah? Melihat tindakan Zhang Fan, ekspresi cemas muncul di wajahnya. Kemudian, cahaya merah darah muncul, dan sinarnya menembus es seperti pedang tajam, merobek lubang padat yang tak terhitung jumlahnya di permukaan es. Dengan suara, ledakan, sebuah sosok melesat. Qi Zhang keluar dari es, tetapi tindakan pertamanya bukanlah menyerang atau mengutuk. Sebaliknya, ia buru-buru mundur. Saat ia melangkah, lapisan es di bawah kakinya retak, memperlihatkan sungai darah yang mengalir deras. Saat dia mundur, dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti mata air, mengalir deras hingga ketinggian sekitar 10 kaki. Telapak pembekuan darah, bangkit. Dia mengepalkan tangannya dan mendorongnya keluar. Ada banyak perubahan pada segel tangannya, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang membombardir mata air darah. Setelah menerima pukulan ini, darah itu tiba-tiba berhamburan, tetapi darah yang tak terhitung jumlahnya itu tidak jatuh. Sebaliknya, darah itu mengembun pada telapak tangan, lapis demi lapis, dan samar-samar mengembun bersama. Sebuah telapak tangan merah darah yang besar muncul, dan segera setelah itu, dengan suara siulan yang memenuhi langit, darah itu tiba-tiba meledak. Bukan hanya Cisang, yang telah menyerang dengan telapak tangan pembekuan darah ini, tidak berhenti. Seolah-olah dia telah meminjam kekuatan darinya, dan kecepatan mundurnya meningkat. Dalam sekejap mata, dia telah mundur sekitar satu kilometer. Setelah mundur sementara ke jarak tertentu, jejak kepahitan muncul di hati Cisang. Telapak tangan pembekuan darah ini awalnya adalah teknik ampuh yang telah ia gunakan untuk membunuh banyak orang, tetapi sekarang hanya digunakan untuk mencegah musuh melarikan diri. Mustahil untuk mengatakan bahwa ia tidak merasa marah di dalam hatinya. Namun, kemunduran yang tak terduga itu telah merusak moralnya. Di bawah aliran lawan yang tak berujung yang tampaknya mampu menahan kekuatan sihirnya, dia telah lama kehilangan keinginan untuk menang. Yang dia inginkan hanyalah melarikan diri dengan cepat, dan kemudian memanggil rekan-rekan murid dan teman-temannya untuk membunuhnya bersama-sama. Akan lebih baik jika dia dapat memanfaatkan fakta bahwa orang-orang dari provinsi Qin masih jauh dan tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Hanya dengan begitu dia dapat meredakan kebencian di hatinya. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, apakah itu akan berubah menjadi perkelahian atau tidak, dia tidak peduli. Kalau saja pikiran Cisang diucapkan beberapa saat yang lalu, tidak akan ada seorang pun yang percaya bahwa kultifator Cisang yang selalu bersemangat dan kejam, juga akan memiliki waktu yang begitu singkat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa pikirannya tidak salah. Tepat ketika Cisang mengira bahwa dengan telapak tangan pembekuan darah yang menghalanginya, dia telah mundur ke jarak aman dan hendak membuka mulut untuk memanggil rekan-rekan muridnya, situasinya tiba-tiba berubah. Melihat telapak tangan pembekuan darah muncul dan Cisang melarikan diri dengan panik, wajah Zhang Fan tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau cemas. Sebaliknya, wajahnya penuh dengan ejekan. Pikiran orang ini telah diambil, dan kekuatannya telah terkuras. Inilah saatnya untuk menyingkirkannya dalam satu gerakan, tetapi dia ingin lari. Tidak ada hal seperti itu. Telapak tangan yang direntangkan ke depan tampaknya telah mengumpulkan cukup energi spiritual. Tiba-tiba mengembun dan tangan penggenggam yang tembus pandang dengan cahaya merah yang mengalir muncul. Tanpa menghindar, ia melesat keluar, sama sekali mengabaikan telapak tangan pengembunan darah yang menghalangi di depannya. Kedua telapak tangan raksasa itu bertabrakan. Awalnya, ada jeda, tetapi kemudian terdengar suara gemuruh. Seolah-olah gunung terbelah, dan lapisan es di bawahnya terguncang hingga berkeping-keping. Darah hijau bercampur dengan kekuatan spiritual yang dahsyat berceceran di mana-mana, dan suara siulan yang tajam menghantam patung-patung es di kiri dan kanan, membuat lubang seukuran setengah jari. Dengan benturan yang begitu dahsyat, meskipun kedua telapak tangan raksasa itu terbentuk dari kekuatan magis yang hebat, mereka, bagaimanapun juga, bukanlah tubuh fisik. Keduanya langsung runtuh, dan di tengah-tengah tabrakan, sebuah lubang vakum besar tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, gempa susulan dari tabrakan itu menyebar jauh dan luas, menggulung pecahan-pecahan es. Titik terjauh berjarak ribuan kaki, dan potongan-potongan yang berserakan jatuh di kaki para penonton. Kekuatan satu pukulan begitu hebat. Semua orang saling memandang dengan kaget. Telapak tangan pembekuan darah milik Cisang terkenal di mana-mana, dan itu adalah kekuatan sihir yang sangat hebat. Sayangnya, mereka yang tidak ahli dalam teknik sungai darah tidak dapat mempraktikkannya. Tanpa diduga, Zhang Fan dapat menggunakan kekuatan sihir telapak tangan yang sama untuk bertarung secara setara, dan tampaknya lebih kuat. Bagaimanapun, dia tidak perlu meminjam kekuatan sungai darah. Pada saat yang sama ketika para penonton saling memandang, Zhang Fan dan Cisang juga saling memandang melalui Eye of True Hole tanpa penutup dari dua telapak tangan raksasa. Seketika, ekspresi mereka berbeda. Cisang tertegun pada awalnya. Dia tidak menyangka bahwa telapak tangan pembekuan darah besarnya tidak akan mampu memblokir serangan itu bahkan untuk sesaat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke arah titik tabrakan, dan tatapan itu menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia merasa ngeri. Wajah Zhang Fan penuh dengan ejekan dan ejekan. Seperti yang dia duga, yang benar-benar membuat ekspresinya berubah adalah titik cahaya yin dan yang yang dengan cepat menembus lubang hampa mengikuti telapak tangan raksasa itu. Dalam sekejap, cahaya yin dan yang dengan cepat mendekat, memperlihatkan wujud aslinya. Berbentuk cincin yang dihubungkan oleh dua elemen. Tepat saat wajah Qi Sang menunjukkan kengerian, dan sebelum dia bisa bereaksi, cincin langit dan bumi telah menutupi kepalanya. Cincin yang tiba-tiba menyusut dan terkurung, dan cincin yin bergetar dan berdengung pelan. Dalam sekejap, bayangan kematian menyelimutinya. Tidak. Qi Sang menjerit aneh, lalu segera menekup jari-jari tangan kanannya dan memukul dadanya beberapa kali dengan buku-buku jarinya. Ia menggunakan begitu banyak tenaga sehingga suara yang dihasilkannya seperti ketukan drum. Dengan tindakan ini, potensi dipaksa keluar, lalu disemprotkan dan berubah menjadi kabut darah. Pada saat hidup dan mati, potensi Qi Sang tampaknya dipaksa keluar. Dia melambaikan telapak tangannya, dan cetakan tangan yang rumit langsung terbentuk, terintegrasi ke dalam kabut darah esensi, dan segera berteriak. Blood River, kembali. Dengan suara, ledakan, seluruh sungai darah menghilang. Bahkan langit yang tampaknya telah mewarnai awan dengan warna merah darah juga menghilang bersamanya. Sungai darah tidak benar-benar menghilang, namun menyusut berkali-kali lipat, seperti pita sutra yang melilip tubuh Qi Sang, samar-samar menolak pengekangan cincin langit dan bumi. Mengubah. Qi Sang mengarahkan jarinya ke pita sutra sungai darah, dan dalam sekejap, ada semburan cahaya darah, seolah-olah lautan darah telah turun, dan segera menggulung seluruh tubuhnya, mengembun menjadi jubah tau berwarna merah darah. Sekilas, itu tampak seperti sungai yang semini, atau laut dalam tanpa batas, dengan ombak yang samar. Ini benar-benar masalah hidup dan mati. Dia baru saja selesai melakukan ini, dan jubah darah menutupi tubuhnya, melindunginya. Ekspresinya sedikit tenang, dan cincin langit dan bumi telah menyusut hingga ekstrim, dan dia segera melancarkan serangan. Cincin yang tiba-tiba menyusut, dan cahaya merah meledak keluar, menempel pada jubah darah, tetapi seolah-olah telah tenggelam ke dalam kapas, penyok yang dalam muncul. Semakin dalam, semakin besar tekanannya, dan pada akhirnya, secara bertahap tidak bisa masuk, dan ada kekuatan samar yang mendorong keluar. Hal anehnya, dilihat dari kedalaman cincin yang, seharusnya itu cukup untuk membelah Qi Sang menjadi dua, tetapi saat melihatnya, dia sepertinya tidak merasakannya, seolah-olah lekukan yang dalam itu tidak ada. Cincin yang seperti ini, dan cincin yin tidak memiliki banyak efek. Pada saat yang sama ketika cincin yang menyusut, cincin yin bergetar, dan gelombang yang khusus menyerang Soul Treasury padat dan terus-menerus, samar-samar berpotongan dan menyebar. Untuk sesaat, seluruh ruang di dalam cincin yin tampaknya terpotong-potong oleh riak yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi Qi Sang, seorang kultifator foundation establishment yang terlambat, bahkan seorang kultifator peak completion atau false core tidak akan sepenuhnya tidak terpengaruh oleh serangan ini. Itu hanya masalah waktu. Namun, meskipun cincin yin bergetar hebat, dan suara tak kasat mata yang khusus menyerang jiwa menyatu menjadi hebat, dan bahkan mengeluarkan suara yang dapat didengar oleh telinga manusia, Qi Sang, yang berada di tengah serangan, hanya sedikit mengernyit, dan langsung tidak terluka. Hanya jubah darah seperti film yang beriak, seperti embusan angin tiba-tiba yang membuat kolam air mata air berkerut. Jubah darah ini, yang dipadatkan dari sungai darah dan dipercayakan kepada harapan terakhir Qi Sang, memang luar biasa. Jubah ini sama sekali mengabaikan semua kekuatan cincin langit dan bumi. Melihat efeknya, bahkan jika dua kali lebih kuat, jubah ini tetap tidak akan mampu melakukan apapun terhadapnya. Hingga saat ini dalam pertempuran, Qi Sang hanya unggul dalam hal jubah berdarah dan cincin langit dan bumi. Namun, hasil yang langka ini tidak membawa sedikitpun kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, dia mengerutkan keningnya erat-erat, dan ekspresi putus asa yang suram perlahan-lahan muncul di wajahnya. Meskipun kekuatan cincin langit dan bumi luar biasa, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa senjata spiritual ini hanya digunakan untuk menjebaknya sementara. Serangan sebenarnya yang dapat membunuhnya mungkin masih terbentuk dalam sosok yang bergegas mendekat. Yang terburuk adalah, meskipun dia tahu hal ini, dia tidak dapat melepaskan diri barang sedetikpun. Meskipun kekuatan cincin langit dan bumi telah sepenuhnya ditekan oleh jubah darah, itu juga telah menyelesaikan tugasnya. Di bawah pengekangannya, dengan kultivasi pendirian fondasi Cisang yang terlambat, bukan tidak mungkin baginya untuk membebaskan diri, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dalam keadaan normal, waktu tersebut hanya sekejap mata, dan sedikit gangguan akan berlalu. Namun, pada saat ini, itu adalah jarak antara hidup dan mati. Dalam sekejap, sosok Zhang Fan tiba-tiba muncul seperti kilat. Seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap, dan bayangan di tanah menyebar, secara bertahap membentuk wujud burung iblis purba dengan kedua sayapnya terbentang lebar, dadanya membusung, dan kedua kakinya terbentang. Dharma, seekor gagak emas berkaki tiga. Pada titik pertempuran ini, Zhang Fan akhirnya mengaktifkan dharmanya dengan seluruh kekuatannya untuk pertama kalinya, melancarkan serangan terkuatnya. 183. Aura yang mengerikan bagaikan gelombang dahsyat menyembur keluar dari tubuh Zhang Fan yang tidak terlalu tinggi, langsung menenggelamkan darah di depannya. Tubuhnya bergetar, dan jubahnya berkibar terbuka. Sebuah tangan melengkung membentuk cakar dan perlahan terulur. Patung Dharma gagak emas berkaki tiga di belakangnya melakukan hal yang sama. Cakar gagak dan tangan manusia secara bertahap saling tumpang tindih. Pada saat itu, cakar yang tumpang tindih itu berhenti sejenak, lalu tiba-tiba meledak. Cakar ilahi gagak emas bersiul di udara dan menyerbu keluar. Api merah dan hitam membentuk cakar sungguhan, dan api emas terang membentuk permukaan, terbakar dengan cahaya kehancuran. Baik Cisang, yang menghadapi cakar dewa dengan wajah penuh keputusasaan, atau para penonton di kedua sisi, pada saat itu, mata mereka dipenuhi dengan cakar dewa gagak emas. Seolah-olah di seluruh dunia, ini adalah satu-satunya hal yang nyata dan yang lainnya palsu. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Itu adalah ketertarikan alami yang muncul ketika esensi, jiwa, dan roh seseorang telah berkumpul pada puncaknya. Cisang, yang mengenakan jubah darah, menyaksikan semua yang terjadi. Tubuhnya terikat, dan dia tidak memiliki kekuatan lagi. Dia tahu bahwa serangan ini akan mengguncang dunia, tetapi dia bahkan tidak bisa menghindarinya. Keputusasaan di hatinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, dan hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menyerang. Mungkin bersembunyi di cangkangnya adalah pilihan terbaik. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Dalam sekejap mata, aura itu mencapai puncaknya, dan Golden Crow Divine Cloud jatuh, menembus dada jubah darah itu. Begitu mereka bersentuhan, jubah merah tua itu, yang hampir tidak beriak di bawah serangan kekuatan penuh cincin semesta, tiba-tiba berfluktuasi hebat, memperlihatkan gelombang yang melonjak di dalamnya. Seolah-olah tidak ada habisnya, dan itu bersaing dengan cakar dewa yang penuh dengan api. Cakar dewa gagak emas tenggelam sedikit demi sedikit, dan api terus menjelatinya. Sejumlah besar kabut darah menguap, dan dalam sekejap, tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak kabut darah yang ada. Jika lapisan tipis jubah darah itu seperti apa adanya, bahkan jika menguap, tidak akan membentuk kabut darah dalam jumlah besar. Namun, di bawah tekanan mengerikan dari Golden Crow Divine Claw, jubah darah itu bergetar, dan sejumlah besar air darah mengalir ke depan, seolah-olah ada patahan lain di depannya, terhubung ke sungai darah yang tak berujung. Selama sungai darah tidak mengering, itu tidak akan pernah berakhir. Sekilas, mereka tampak seimbang, tetapi tidak ada yang meragukan nasib Chi Sang yang akan datang. Di bawah tatapan semua orang, saat cakar ilahi perlahan-lahan menancap ke dalam dirinya, seolah-olah ada pisau tajam yang menusuk ke dalam hatinya. Wajahnya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia mengalami rasa sakit yang tak berujung. Lalu, tanpa jeda sedetik pun, ekspresi Chi Sang berubah drastis. Wajahnya yang menawan dan jahat selalu menjadi ciri khasnya. Rambutnya yang berwarna merah darah adalah simbol seni agung Blue Triever. Pada saat ini, di bawah kekuatan Golden Crow Divine Claw yang mengagumkan, dia seperti wanita lemah yang bertemu dengan pria kuat, langsung menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kulitnya yang halus tampak telah kehilangan semua kelembapannya dalam sekejap. Hal itu terlihat oleh mata telanjang saat kerutan perlahan-lahan merayapi wajahnya. Dimulai dari ujung rambutnya, warna rambutnya yang merah darah mulai memudar inci demi inci, perlahan menyebar ke atas. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah setengah jalan mencapai tujuannya. Wajahnya yang mudah berubah menjadi kulit ayam, dan rambutnya yang indah berubah menjadi rumput yang layu. Penampilannya yang lembut dan cantik beberapa saat yang lalu menghilang dalam sekejap mata. Perubahan pada saat itu begitu jelas sehingga tidak luput dari pandangan siapapun. Jadi begitu. Semua orang segera mengerti bahwa jubah merah darah ini terbentuk dari sungai darah. Seperti yang dikatakan si Ruo, jubah itu adalah sumber saripati darah Cisang. Sekarang, di bawah kekuatan penghancur yang mengerikan dari cakar gagak emas, kekuatan hidup jubah itu hampir sepenuhnya abis dalam waktu yang singkat. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika jubah itu tidak dapat menembus sungai darah pada akhirnya, itu masih cukup untuk merenggut nyawanya. Bahkan para penonton di kejauhan dapat melihatnya dengan jelas. Bagaimana mungkin Zhang Fan, yang berada di dekatnya, tidak menyadarinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan meningkatkan kekuatan apinya, bersiap untuk membakar esensi darah Cisang dalam waktu sesingkat mungkin dan membunuhnya sepenuhnya. Seperti yang diharapkan, cakar ilahi itu hancur berkeping-keping, dan jubah itu menahan gelombang demi gelombang. Cisang tampak semakin tua. Beberapa saat yang lalu, dia hampir setengah baya, tetapi sekarang dia tampak seperti orang tua. Meski begitu, dia sama sekali tidak bisa menghentikan cakar ilahi itu. Dia melihat aura tajam dan dingin perlahan-lahan mendekati dadanya, seolah-olah aura itu bisa masuk kapan saja dan membakar organ-organnya. Harapan terakhirnya hancur. Lapisan kerutan menumpuk dan bergetar. Akhirnya, wajah Cisang berubah menjadi ekspresi putus asa yang tak terbatas. Jika semuanya berjalan normal, ekspresi ini akan menemaninya menuju peristirahatan abadi. Tanpa diduga, saat Zhang Fan mendesak api agar menyala lebih cepat, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di mata kuning keruh Cisang. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya, seolah-olah akan bersinar. Dia seperti orang yang hampir tenggelam yang telah memegang sedotan terakhir. Pandangan seperti itu langsung membangkitkan kewaspadaan Zhang Fan. Dia samar-samar merasa ada suara gaduh di stasiun Kinzhou. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Tiba-tiba, suara berantakan menembus udara tiba-tiba datang dari belakangnya. Lebih dari sepuluh instrumen magis dengan berbagai mantra tiba-tiba masuk ke dalam jangkauan indera ilahinya. Hati Zhang Fan mencelos. Dia tidak perlu menoleh untuk mengetahui apa yang terjadi di belakangnya. Itu pasti murid-murid dan teman-teman Cisang. Mereka melihat bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan datang untuk membantu. Bagaimanapun, ini adalah perang antara tiga provinsi. Orang-orang dari Kinzhou tentu saja tidak akan tinggal diam dan menonton. Suara sebelumnya adalah mereka yang terbang ke udara dan menyerbu. Meskipun mereka sedikit lebih jauh dari orang-orang dari Yong dan Liang, mereka dapat tiba dalam sekejap mata. Jika dia melepaskan kesempatan untuk membunuh Cisang dan mundur, dengan para kultifator dari Kinzhou. Dalam hal itu, dia tidak perlu takut akan pengejaran mereka. Tetapi bisakah dia benar-benar melepaskan kesempatan ini? Sebuah pilihan telah diletakkan di depannya. Setelah kejadian ini, Cisang pasti akan seperti burung yang terkejut hanya karena bunyi dentuman busur panah. Ingin membunuhnya lagi akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Cahaya dingin menyala. Dalam sekejap, Zhang Fan membuat keputusan di dalam hatinya. Momentum tangannya tidak berubah. Api tiba-tiba meletus, tidak lagi mengalir masuk melalui lubang yang diciptakan oleh cakar ilahi Golden Crow. Sebaliknya, mereka menyelimuti seluruh tubuh Cisang. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, api ada di mana-mana, seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar memanggang Cisang hingga kering. Dengan cara ini, tentu saja ia kehilangan kesempatan untuk menghindar. Di tengah teriakan kaget orang-orang di kejauhan, puluhan sinar cahaya menyerangnya. Sinar-sinar itu hanya berjarak tiga kaki dari punggungnya. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Tatapannya yang membara tidak pernah meninggalkan Cisang. Hanya dengan satu pikiran, perisai cahaya hitam tiba-tiba muncul dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ledakan. Lebih dari sepuluh peralatan ritual dan berbagai mantra membombardir perisai cahaya tanpa henti. Peralatan ritual bersiul di udara dan berbagai lampu menyala. Untuk sesaat, seluruh tubuh Zhang Fan tenggelam dalam cahaya. Dia seperti perahu yang kesepian di lautan yang mengamuk yang bisa terbalik kapan saja. Melihat ini, orang-orang yang melancarkan serangan diam-diam di belakangnya semua menunjukkan ekspresi gembira. Sebaliknya, orang-orang dari Kinzou yang belum tiba penuh dengan kemarahan dan keterkejutan. Mereka marah karena pihak lain tidak mengikuti aturan dan heran mengapa Zhang Fan begitu tidak bijaksana. Tidak mungkin dia tidak merasakan bahaya. Mengapa dia tidak menghindar? Mungkinkah dia telah dibutakan oleh kebencian? Di antara kerumunan, hanya si Ruo yang terkejut. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan senyum. Pada saat yang sama, dia melirik kembali ke perkemahan. Pandangannya berhenti pada salah satu tenda mewah yang samar-samar terlihat. Tidak seorang pun menyadari perilakunya yang aneh. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada tempat terjadinya ledakan dan tempat asap serta debu memenuhi udara. Ketika debu telah meredah, perisai cahaya hitam sekali lagi muncul di depan semua orang. Heran, ekspresi yang sama muncul di wajah setiap orang dalam sekejap. Serangan penuh dari lebih dari 10 kultifator dasar tidak dapat melakukan apapun pada perisai cahaya itu. Apa benda itu? Kemudian, semua orang melihat sosok yang masih berdiri di dalam perisai cahaya. Hati mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit. Serangan orang ini sangat kuat dan tak tergoyahkan. Semua orang telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Sekarang, tampaknya pertahanannya bahkan lebih kuat dari cangkang kura-kura. Lebih dari 10 kultifator dasar. Bahkan seorang kultifator sudah dan tidak akan berani menerima serangan seperti itu secara langsung. Jika para penonton hanya terkejut, maka mereka yang menyerang di belakang mereka pun terperanjat. Melihat perisai cahaya hitam di depan mereka, mereka tidak dapat menahan perasaan seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Mereka samar-samar merasa bahwa mereka telah bertindak impulsif kali ini. Zhang Fan tidak tahu apa yang dirasakan orang-orang di luar. Perisai cahaya hitam itu memberinya sedikit waktu, tetapi itu sudah cukup baginya untuk menyelesaikan apa yang ingin dilakukannya. Dalam sekejap, lampu merah itu meledak dan api tiba-tiba membumbung setinggi 10 kaki. Api yang berkobar itu seakan membakar udara saat suara ledakan dahsyat terdengar tanpa henti. Bahkan terdengar teriakan kesakitan dari pusat api. Jika beberapa saat yang lalu Cisang masih seorang lelaki tua, sekarang dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Kulit, daging, dan rambutnya semuanya keriput, kuning, dan cekung. Singkatnya, semua esensinya telah hilang. Bahkan tulang-tulang yang menopangnya pun retak samar-samar. Seolah-olah mereka tidak dapat menahannya bahkan jika dia berdiri tegak. Di balik jubah merah darah itu, terdengar suara samar ruang yang terkoyak. Tampaknya sungai darah itu ada batasnya dan ini adalah batasnya. Tiga tarikan napas telah berlalu dan perisai cahaya itu bergetar seolah-olah akan dimusnahkan. Cahaya dingin melintas di mata Zhang Fan, tetapi dia tidak peduli. Ekspresinya terfokus dan dia melancarkan serangan terakhir. Cakar Dewa Gagak Emas tiba-tiba meledak. Kekuatan api yang tak terukur runtuh dan berubah menjadi gelombang kejut besar yang menghancurkan segalanya. Seperti suara retakan sutra, seperti guntur, suara ruang yang terus-menerus terkoyak dapat terdengar. Seluruh jubah merah darah tiba-tiba terurai, memperlihatkan wujud asli sungai darah. Di tengah jubah merah darah, sosok manusia yang bahkan tidak dapat digambarkan dengan kata, tua, tergeletak di tanah, terekspos di depannya tanpa perlindungan apapun. Pada saat yang sama, sungai darah yang besar itu tampaknya telah kehilangan semua dukungan dan tiba-tiba tersebar. Tepat saat sungai itu akan mengalir ke segala arah seperti banjir, lapisan api merah keemasan langsung muncul di permukaan sungai. Setelah beberapa saat, api itu padam dan berubah menjadi hamparan kabut darah yang luas yang menyebar, menghalangi pandangan semua orang. Api di sekujur tubuhnya membakar abis. Zhang Fan melangkah maju dan melangkah ke dalam sungai darah. Begitu sosoknya menghilang, hamparan kabut darah yang luas bergulung kencang seolah-olah mendidih. Itu seperti binatang buas raksasa yang lapar yang ingin melahap semua yang ada di dalamnya. Sepuluh kultifator pendirian yayasan yang melancarkan serangan diam-diam dan para ahli negara kin yang bergegas datang tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti ketika mereka melihat situasi ini. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah jeda sejenak, tiba-tiba sebuah benda besar keluar dari kabut darah dan terbang ke atas. Rambut putih dan berantakan itu bergoyang dan berguling beberapa kali sebelum jatuh kembali tanpa daya. Itu adalah kepala yang baik dipenggal dengan kapak. Tidak melepaskan rasa terima kasih dan permusuhan. 184. Melihat kepala yang dilempar ke atas lalu jatuh ke bawah, orang banyak tidak dapat menahan ekspresi rumit di wajah mereka. Seorang kultifator fondation establishment yang terlambat telah jatuh dengan mudah dihadapan semua orang. Terlebih lagi, ia telah meninggal dengan cara yang paling memalukan. Melihat semua ini terungkap di depan mata mereka, hawa dingin menjalar ke tulang punggung mereka. Hal ini terutama berlaku bagi para kultifator dari Yong dan Liang. Mereka menatap sosok samar dalam kabut darah dengan ketakutan di mata mereka. Seolah-olah mereka akan mengalami nasib yang sama. Dek, dek, dek. Terdengar suara langkah kaki yang berat. Kabut darah bergejolak hebat saat sesosok melangkah keluar dan muncul di hadapan semua orang. Angin kencang bertiup tepat pada waktunya, meniup kabut darah dan meniup rambut hitamnya. Dia seperti singa yang telah makan sampai kenyang. Dia menggoyangkan surainya dan meraung, tampak liar dan flamboyan. Sebuah labu berwarna merah menyala diangkat tinggi ke udara, dan anggur berwarna merah darah tercurah ke dalam mulutnya. Aroma anggur yang kuat memenuhi udara dan menyebar ke depan semua orang, tetapi tidak menarik perhatian sedikitpun. Pandangan semua orang beralih ke bawah dan terfokus pada tangan yang tergantung di kakinya. Kepala pucat itu disanggah oleh sehelai rambut yang acak-acakan. Rambut itu bergoyang ke kiri dan ke kanan mengikuti langkah kakinya, dan terombang ambing oleh angin kencang. Sesekali, rambut itu akan mengenai paha orang itu, sehingga menimbulkan suara papa-papa yang teredam. Memuaskan. Setelah melempar labu merah ke belakangnya, Zhang Fan berteriak seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya. Kepala yang tidak lagi dikenali itu terlempar ke atas. Ketika mencapai puncak dan hendak jatuh, bayangan hitam melintas dari atas. Bayangan itu memegang rambut kepala yang jarang di mulutnya dan terbang ke kejauhan. Kalau diperhatikan baik-baik, itu adalah burung gagak api seukuran anak kecil. Zhang Fan mengulurkan tangan dan menyeka mulutnya. Ia merasakan darahnya mengalir deras dan seluruh tubuhnya mendidih. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti apa yang dimaksud si Zhong Tian ketika ia berkata, menggunakan kepala manusia sebagai cawan anggur untuk meminum darah musuh kita. Betapa hebat dan memuaskannya hal itu. Hmm. Baru sekarang dia merasakan tatapan itu tertuju padanya. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan menyapukan pandangannya ke seluruh kerumunan seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Dalam sekejap, mereka fokus pada seorang pria dan seorang wanita, dua orang kultifator. Selusin orang yang menjadi sasaran tatapannya adalah para kultifator Yong dan Liang yang menyergapnya dari belakang. Kebanyakan dari mereka adalah murid-murid sekte setan darah, mungkin juga murid-murid Cisang. Hanya ada dua pengecualian, Ligong dan Situya. Bersaja luput darinya karena ia dihalangi oleh orang banyak. Sebaliknya, Ligong berbeda. Bukan hanya posisinya yang sangat dekat dengan garis depan, tetapi artefak sihir berbentuk sekop di tangannya juga bersinar terang dan aura spiritualnya terus berfluktuasi. Jelas, dia baru saja menggunakannya. Melihat tindakan Zhang Fan, mata Ligong berkedip. Dia merasakan gelombang kepanikan tanpa alasan saat dia mundur dan bersembunyi di belakang seorang murid sekte setan darah. Hahaha, bagus, bagus sekali. Zhang Fan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suaranya yang membunuh terdengar dari kejauhan. Kau benar-benar punya secangkir anggur yang tak ada habisnya untuk diminum dan musuh yang tak terhitung jumlahnya untuk dibunuh. Kalian semua, serang bersama. Segera setelah itu, dia melolong panjang. Riak-riak takasat mata menyebar dari mulutnya seperti goncangan gunung dan sungai. Mereka yang mendengarnya merasa seperti jiwa mereka bergoyang tertiup angin. Tindakan itu bagaikan sebuah batu besar yang jatuh ke air, yang langsung menimbulkan ombak. Para kultifator Yong dan Liang merasa ngeri. Mereka berpikir, Zhang Fan benar-benar akan menyerang dengan berani ketika ada begitu banyak dari kita di pihak kita. Para pembudidaya di Provinsi Kin, di sisi lain, berteriak kaget dan berhenti 300 meter jauhnya. Makna yang disampaikan Zhang Fan sangat jelas. Lebih dari separuh kata-kata arogannya sebelumnya mungkin ditujukan kepada para kultifator Provinsi Kin. Melihatnya, dia tampaknya ingin menghadapi sendiri belasan kultifator Foundation Establishment ini. Karena dia sudah mengatakannya, jika mereka masih maju, itu akan dianggap tidak sopan kepada yang kuat. Sejak kemunculannya, dia telah membunuh 12 orang berturut-turut. Meskipun kekuatan mereka berbeda-beda, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Jika bukan karena ini, mengapa mereka peduli dengan pendapat orang lemah? Mereka pasti sudah menyerbu ke depan dan memulai pertempuran yang kacau sejak lama. Namun, mereka tidak bisa menahan keraguan di hati mereka. Bagaimanapun, dia menghadapi selusin atau lebih kultifator Foundation Establishment. Bisakah dia, sebagai manusia biasa, melakukannya? Keterkejutan dan kebingungan semua orang tidak memengaruhi tindakan Zhang Fan. Dengan satu gerakan tubuhnya, dia tiba-tiba berubah menjadi pelangi api dan menyerang ke depan. Dia mengulurkan telapak tangan dan menghantamkannya ke arah ligong. Dia benar-benar memperlakukan kultifator sekte darah iblis di depannya seolah-olah dia tidak ada. Itu adalah seorang kultifator muda tahap awal pembentukan pondasi. Meskipun dia sudah siap, dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Fan akan menjadi orang pertama yang menyerangnya tanpa mengatakan apapun. Saat cahaya merah darah membumbung tinggi dan dia buru-buru merespons, dia melihat ligong diam-diam melintas dari sudut matanya dan melarikan diri dari belakangnya. Apa yang tidak dimengerti, kultifator muda itu langsung merasakan kebencian di hatinya, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk mengutuk. Telapak tangannya telah menekan cahaya merah darah yang melindunginya. Gemuruh. Dalam sekejap, cuaca berubah dan kilat menyambar. Tiga pilar petir setebal pergelangan tangan seseorang jatuh dari langit. Apa? Kultifator muda itu tercengang. Itu sebenarnya dekrit malam ilahi. Ketika petir menyambar, seseorang sudah berteriak kaget. Dari mana dia mendapatkan dekrit malam ilahi? Saat keraguan sang kultifator muda muncul di hatinya, dia tidak tahu apa-apa lagi. Cahaya merah darahnya tidak seperti milik Cisang, yang dimurnikan dengan saripati darahnya sendiri. Secara alami, itu jahat dan kotor. Itu paling takut pada kekuatan penghancur petir dan sejenisnya. Cahaya merah darah yang melindunginya langsung tertembus. Telapak tangannya terulur dan dengan lembut menekan dadanya. Ah! Sambil menjerit memilukan, pilar api berbentuk manusia itu merontak pelan dan terbakar menjadi arang. Yang pertama, Zhang Fan bergumam dalam hatinya. Metode yang menggelegar itu langsung menggemparkan semua orang yang hadir. Pada saat ini, sepuluh kultifator yang tersisa dari Provinsi Yong dan Liang tidak punya waktu untuk peduli dengan kultifator Provinsi Qin yang samar-samar menutupi formasi. Mereka menyebar satu demi satu. Alat sihir dan jimat di tangan mereka bersinar terang. Satu demi satu kemampuan ilahi terbentuk, seolah-olah mereka akan menyerang bersama di saat berikutnya dan membunuh orang gila yang berani meremehkan mereka. Pada saat ini, mata Zhang Fan berkedip. Dia melirik mereka dan melihat di mana mereka berdiri. Kemudian, sudut mulutnya melengkung dan senyum aneh muncul di wajahnya. Mengabaikan serangan penghancur yang datang seolah-olah itu bukan apa-apa, Zhang Fan mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba menekannya ke bawah. Saat dia bergerak, sejumlah besar ki spiritual berkumpul dan mengembun menjadi telapak tangan raksasa yang tembus cahaya. Tanpa henti, telapak tangan itu langsung menghantam tanah. Teknik penangkapan kibawaan pernah digunakan sekali ketika melawan jejak tangan pengental darah besar. Pada saat ini, sebagian besar orang di sekitar adalah kakak senior dan kakak muda Cisang. Tentu saja, mereka tahu betapa mengerikannya jejak tangan pengental darah besar dan kurang lebih dapat menilai kekuatannya. Mereka tidak berani ceroboh dan segera fokus untuk menghadapinya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sedikit di luar harapan mereka. Tidak ada suara keras yang menembus langit dan bumi, tidak ada pula getaran yang menyebabkan gunung-gunung runtuh. Hanya terdengar suara tumpul, lalu sunyi lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada apa? Semua orang tercengang. Kemudian, mereka mendengar suara di belakang mereka. Tanah dan batu berterbangan di mana-mana. Bahkan sepuluh mayat yang telah dibunuh oleh Zhang Fan terhempas ke udara pada saat yang bersamaan. Ternyata langkah sebelumnya adalah menyalurkan daya listrik ke seluruh gunung. Namun, apa gunanya itu? Tak lama kemudian, keraguan semua orang pun terjawab. Meskipun pada saat itu, mereka lebih memilih untuk tidak pernah tahu. 185. Penangkapan kibawaan telah membuat tanah, batu, dan mayat di dekatnya berterbangan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Orang-orang di depannya baru setengah jalan dalam serangan mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Zhang Fan mengangkat alisnya, dan dengan gerakan kecil, bayangan besar muncul. Jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin, membuat suara keras. Dalam sekejap, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, tanah dalam radius beberapa kaki dipenuhi pasir, batu, dan asap. Seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Orang-orang di sekitarnya membeku pada saat yang sama. Ketika dia bertarung dengan Chi Sang sebelumnya, kekuatan mengerikan dari seni roh bentuk Dharma milik Zhang Fan terungkap tanpa keraguan. Bagaimana mereka berani bersikap ceroboh? Seketika, mereka menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Sambil tergesa-gesa mengaktifkan artefak dan kekuatan supernatural mereka, mereka memfokuskan dan mengumpulkan ki mereka, bersiap menghadapi serangan berikutnya dengan sekuat tenaga. Tanpa diduga, apa yang mereka tunggu bukanlah serangan dahsyat, tetapi nyanyian lembut bagai mimpi. Pemandu jiwa, sebuah mimpi kehidupan. Di balik kepulan asap dan debu, ada sosok berdiri di dalamnya. Tangannya disilangkan, dan jari-jarinya gemetar, seolah-olah dia sedang menuntun sesuatu. Senar, naik. Dengan teriakan pelan, mimpi itu akhirnya berubah menjadi gelembung dan aura pembunuh tiba-tiba muncul. Sepuluh lampu putih terang tiba-tiba muncul, seperti benang sutra yang tak terlihat, satu ujung terhubung ke Zhang Fan, dan ujung lainnya terhubung ke sepuluh mayat. Benang sutra ini muncul begitu tiba-tiba, seolah-olah sudah ada di sana sejak lama dan baru muncul sekarang. Pada saat yang sama benang sutra putih cemerlang itu muncul, kesepuluh mayat itu tiba-tiba bergetar, seolah-olah mereka telah terbangun dari tidur lelap. Artefak terbaik dan kekuatan supernatural mereka langsung dilepaskan, dan mereka tiba-tiba menyerang para pembudidaya yang paling dekat dengan mereka. Dalam sekejap, langit dipenuhi suara siulan. Perhatian para kultifator tertarik oleh tindakan Zhang Fan sebelumnya, dan mereka tidak memperhatikan pergerakan mayat-mayat di belakang mereka. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat. Segala macam artefak dan kekuatan supernatural dari lima elemen telah tiba. Mereka yang memiliki refleks cepat hampir tidak dapat menghindari serangan dan bereaksi dengan tergesa-gesa, sementara mereka yang memiliki refleks lambat hanya dapat menerima serangan secara langsung. Mereka yang lebih berhati-hati bahkan akan melepaskan penghalang pelindung di sekeliling mereka, hampir tidak dapat menghalangi serangan. Mereka yang ceroboh akan terkena serangan secara langsung dan mati di tempat. Sepuluh mayat itu merupakan serangan mendadak, dan hasilnya sungguh luar biasa. Dalam sekejap mata, dua atau tiga kultifator jatuh dari langit. Yang paling menyedihkan adalah mereka yang memiliki mayat terbanyak di sekitar mereka, dan mereka tidak cukup berhati-hati. Mereka terpotong-potong di udara dan tidak mungkin lebih parah lagi. Yang lainnya juga tidak mengalami nasib yang mudah. Mayat-mayat ini tidak takut mati. Jika mereka tidak memotongnya menjadi dua di bagian pinggang, mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Kemampuan dan mantra ilahi terus mengalir seperti hujan. Biasanya, para kultifator foundation building yang hebat ini tidak akan peduli dengan junior pemurni aura ini. Siapapun dari mereka dapat mengurus mereka dalam sekejap. Namun, dalam situasi saat ini, meskipun orang-orang yang tersisa mampu bereaksi tepat waktu dan tidak langsung mati, mereka masih agak terpengaruh. Karena tergesa-gesa untuk bereaksi, mereka malah terjerat oleh mereka. Bagaimanapun, mayat-mayat ini adalah kultifator pemurni aura. Bahkan jika mereka berada di atas angin, mereka tidak dapat melibatkan sekelompok kultifator bangunan fondasi untuk waktu yang lama. Namun, meskipun hanya sesaat, itu sudah cukup. Tiba-tiba api membumbung tinggi dan disertai ledakan keras, api itu pun lenyap. Dalam sepersekian detik, nyala api merah kemasan terus menyala di sekitar beberapa kultifator yang terjerat oleh mayat-mayat itu dan menghilang. Seluruh prosesnya persis sama. Pertama, api itu berhenti sejenak. Kemudian, entah itu bulu yang menyala, teriakan panjang, cakar dewa, atau serangan yang sangat dahsyat yang menembus mereka. Setelah gerakan dilakukan, api langsung melompat ke sasaran berikutnya. Begitu saja, serangkaian api dan ledakan muncul seperti lingkaran besar. Kecuali situ ya dan seorang kultifator muda yang berdiri di tepi terluar lingkaran, semua orang terperangkap di dalamnya. Api tiba-tiba menyusut, lalu tiba-tiba meledak dengan sangat dahsyat. Dalam sekejap, area tempat kelompok kultifator itu Awan pun berubah menjadi merah, dan seolah-olah matahari terbenam bersinar. Seketika, seluruh dunia tampak tenang. Jeritan dan jeritan sebelumnya, serta desiran udara yang terkoyak, semuanya menghilang. Setelah beberapa saat, suara tubuh jatuh ke tanah terdengar satu demi satu. Dalam sekejap, hanya dua orang yang masih melayang di udara. Kesunyian, waktu seakan berhenti, ekspresi ngeri perlahan muncul dari mata kedua korban, yang akhirnya menutupi seluruh wajah mereka. Ah! Raungan kesakitan yang tak terkendali datang dari tanah, dan itu pun memecah kesunyian. Ketika menoleh ke belakang, mereka melihat orang yang melolong itu mengenakan kain hijau, dan di sampingnya ada alat ajaib berbentuk sekok. Orang itu sendiri sangat kesakitan hingga berguling-guling di tanah. Tubuhnya tertutup rumput dan debu, dan wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Meski begitu, pakaiannya yang unik tetap mengungkapkan identitasnya. Li Gong! Saat gerakannya yang berputar menjadi semakin hebat, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa anggota tubuhnya lemas seperti ular, dan tulang-tulang di tubuhnya mungkin telah hancur menjadi bubuk, bukan? Kalau tidak, orang ini tidak akan melolong sesedih itu. Yang lebih mengerikan lagi adalah di dahi Li Gong, jelas ada bagian yang cekung. Bagian yang awalnya menonjol kini cukup untuk menampung kepalan tangan pria dewasa. Luka ini saja sudah cukup fatal. Namun, dia tidak akan langsung mati, dan hanya akan merasakan sedikit rasa sakit. Melihat kondisinya yang menyedihkan, jelas bahwa Zhang Fan sengaja melakukan ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa terjadi begitu kebetulan sehingga semua anggota tubuhnya patah dan tengkoraknya retak, dan itu tidak langsung berakibat fatal. Kesulitannya jauh lebih besar daripada membunuhnya dengan satu pukulan. Dibandingkan dengan Li Gong, tujuh orang lainnya jauh lebih beruntung. Pada saat ini, mereka berbaring telentang atau berjongkok di tanah. Tubuh mereka terbakar hitam seperti arang. Bahkan ada satu atau dua orang yang tubuhnya hancur, dan mereka benar-benar terdiam. Dengan sangat cepat, teriakan Li Gong berangsur-angsur menjadi lebih lembut hingga tidak terdengar lagi. Baginya, ini mungkin sesuatu yang patut disyukuri. Rasa sakit seperti itu yang lebih buruk daripada kematian, bahkan memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Pada saat ini, semua orang pulih dari keterkejutan, dan wajah mereka semua pucat karena terkejut. Delapan kultifator pendirian yayasan yang bermartabat semuanya telah meninggal dalam sekejap. Kekuatan ilahi semacam ini sungguh mengerikan. Pelaku yang melancarkan serangan diam-diam dari belakang dan menyebabkan hasil yang begitu gemilang tentu tidak dapat bersembunyi lagi, dan langsung terbongkar di depan mata semua orang. Itu adalah 10 kultifator kondensasi ki pertama yang tewas di tangan Zhang Fan. Tepatnya, itu adalah 10 mayat. Dari 10 mayat, hanya 5 yang masih utuh. Sisanya berserakan dan rusak, tetapi tetap tidak menghalangi semua orang untuk melihat wujud asli mereka. Mereka tampak lebih aneh dari sebelumnya. Wajah, lengan, dan semua kulit yang terlihat semuanya berwarna hitam kehijauan. Ini bukan livor mortis, juga bukan memar, tetapi warna fasia. Semua mayat tampak mengalami dehidrasi. Dibandingkan saat mereka masih hidup, mereka tampak beberapa kali lebih kecil. Otot-otot di bawah kulit semuanya telah mencair, hanya menyisakan fasia, tulang, dan kekuatan ilahi serta energi spiritual yang mereka kembangkan. Poin terakhir, kekuatan ilahi dan energi spiritual yang tersisa, adalah bagian yang paling menakutkan dari kekuatan ilahi. Sebelumnya, di bawah kendali Zhang Fan, mereka menggunakan mantra kuat yang paling mereka kuasai untuk memanfaatkan situasi di mana delapan kultifator foundation establishment tidak siap untuk membunuh beberapa dari mereka dalam sekejap. Kemudian, mereka menjerat sisanya, menciptakan kesempatan bagi Zhang Fan untuk membunuh mereka satu per satu. Teknik boneka macam apa ini? Dari arah para kultifator negara kin, terdengar teriakan kaget. Suara ini begitu keras hingga terdengar di telinga Zhang Fan. Pertanyaan ini juga ditanyakan dalam benak setiap orang. Pada saat ini, bagaimana mungkin semua orang tidak mengerti bahwa Zhang Fan mengandalkan teknik boneka aneh ini untuk secara tak terduga mengalahkan delapan kultifator foundation establishment pada saat yang sama. Pertanyaannya adalah, teknik boneka macam apa yang begitu mengerikan? Ini juga bisa dianggap sebagai teknik boneka. Zhang Fan tersenyum tipis. Tangannya sedikit gemetar, dan sepuluh benang sutra putih cemerlang itu runtuh dengan keras, berubah menjadi aura energi spiritual yang samar dan menghilang. Kesepuluh mayat itu tiba-tiba kehilangan penyangga. Dengan suara mendesis, daging, urat, dan tulang mereka semua meleleh. Di bawah kepala, tampaknya hanya ada sepotong kulit manusia yang tersisa, jatuh lemas. Melihat boneka-boneka yang seharusnya menyimpan kekuatan suci dari saat mereka masih hidup hancur begitu saja, perasaan menyesal yang mendalam tiba-tiba muncul di hati banyak orang. Dia melakukan ini karena dia tidak punya pilihan lain. Baik itu juba emas hitam atau dirinya sendiri, mereka tidak bisa bertahan lama. Kalau tidak, jika kekuatan ulat sutra kuno direproduksi, bukankah seluruh dunia kultivasi akan berada di bawah kekuasaannya. Bertahun-tahun yang lalu, dia mendapatkan seekor ulat sutra yang sekarat di lembah tanpa kembali. Saat itu, dia sangat gembira. Baik untuk membesarkannya di penangkaran untuk mengekstrak sutra atau membudidayakannya menjadi binatang spiritual, itu adalah pilihan yang menjanjikan. Dia tidak menyangka akan mengetahui kemudian bahwa ulat sutra benang sutra benar-benar sangat cacat sejak lahir. Baik itu untuk bertarung, memintal sutra, atau bereproduksi, itu mustahil baginya. Harta karun yang begitu berharga telah menjadi keberadaan yang tidak berguna dalam waktu yang singkat. Pada saat itu, Zhang Fan memukul dadanya dan sangat kecewa. Momong-momong, jika dia memberinya makan dengan baik selama beberapa ratus tahun, ketika kultivasinya tinggi di masa depan, dia bisa menemukan lebih banyak peluang. Mungkin bukan hal yang mustahil baginya untuk memulihkan dan melestarikan spesies kuno ini. Sayangnya, Zhang Fan tidak memiliki kesabaran untuk menunggu selama beberapa ratus tahun, dan dia tidak akan menaruh harapannya pada peluang ilusi. Oleh karena itu, setelah dia menguasai teknik pemurnian, dia mengambil esensi jiwanya tanpa ragu-ragu dan mengintegrasikannya ke dalam jubah emas hitam. Dia memurnikannya menjadi senjata spiritual superior yang tidak dapat dievaluasi berdasarkan tingkatannya. Saat itu, Zhang Fan hanya memiliki kultivasi tahap pemurnian ki. Setelah pemurnian, ia menemukan tragedi. Mungkin level ulat sutra benang sutra terlalu tinggi. Bahkan jika ia cacat sejak lahir dan sekarat, ia tidak kehilangan muka dari binatang iblis kuno yang kuat. Persyaratan untuk menggunakan senjata spiritual ini begitu tinggi sehingga jauh dari apa yang dapat ditanggung oleh seorang kultivator kecil tahap pemurnian ki. Oleh karena itu, ia harus mengesampingkannya. Baru setelah ia mencapai tahap tengah alam zuji, Zhang Fan nyaris tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Selain itu, itu tidak mungkin untuk waktu yang lama. Kekuatan mayat yang ia kendalikan tidak mungkin terlalu tinggi. Jika tidak, baik kekuatan spiritualnya sendiri maupun esensi jiwa ulat sutra dalam jubah emas hitam tidak akan mampu menahannya. Jika tingkat kultivasinya meningkat di masa depan dan dia menemukan beberapa benda spiritual yang berguna bagi esensi jiwa, mungkin jubah upacara emas gelap ini, serta kemampuan ilahi yang menyertainya, akan menjadi alat tawar-menawar yang kuat baginya untuk mendominasi dunia. Namun saat ini, dia hanya dapat melakukannya. Dari saat semua orang mengepung sampai sekarang, hanya beberapa saat saja. Dalam waktu sesingkat itu, situasi tiba-tiba berubah. Posisi menyerang dan bertahan terbalik. Hanya tersisa dua orang yang harus menghadapi pengejaran Zhang Fan. Tanpa diduga, sebelum dia sempat bergerak, sosok umu tiba-tiba berbalik dan lari. Sosok itu berteriak sambil berlari. Jelas, kematian orang-orang sebelumnya telah memberinya terlalu banyak rangsangan. Sosok itu sangat ketakutan. Seorang kultifator tahap pembentukan fondasi yang baik benar-benar lari seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia bahkan tidak berani tinggal sebentar. Situya. Jika itu orang lain, tidak apa-apa. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Zhang Fan mencibir dan hendak mengejarnya. Teriakan Situya juga membangunkan kultifator muda sekte setan darah terakhir yang tenggelam dalam keterkejutan. Dia menoleh ke belakang dan tidak melarikan diri bersama Situya seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, dia meraung marah. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan dia langsung bergegas menuju Zhang Fan. Saat dia menyerbu maju, dia melemparkan harta sihir dan jimat roh di tangannya, yang berubah menjadi sinar cahaya spiritual. Kamu sedang mencari kematian. Zhang Fan menghindar ke samping dan tak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah. Dia tidak tahu mengapa pihak lain begitu marah dan bahkan melakukan tindakan bunuh diri seperti itu. Dia hanya tahu bahwa karena keterlambatan orang ini, dia tidak dapat segera mengejar Situya. Hanya hal ini saja sudah cukup untuk membuatnya mati. Bagaimanapun juga, dia masih seorang kultifator tahap awal Foundation Establishment Stage. Tidak ada alasan baginya untuk membiarkan orang ini menyerangnya. Dia tidak punya pilihan selain berhenti. Dia sangat marah hingga tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkan udara di depannya. Gerakannya ganas dan keras, seolah-olah dia ingin menghancurkan udara di tangannya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Telapak tangan raksasa yang tembus pandang itu muncul lagi dan menangkap kultifator sekte setan darah itu seperti sedang menangkap seekor lalat. Kemudian, dia mengepalkannya rat-rat. Tanpa perlawanan apapun, telapak tangan raksasa itu menyusut hingga seukuran manusia. Tepat ketika para pembudidaya di dalamnya tampak akan hancur menjadi debu jika terus menyusut, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar. Setelah itu, telapak tangan raksasa itu mengembang hingga beberapa ratus kali ukuran aslinya seolah-olah itu adalah balon. Dengan ledakan ini, Zhang Fan mengeluarkan erangan teredam. Dadanya naik turun dengan hebat dua kali sebelum kembali normal. Hancurkan diri sendiri. Aku telah meremehkanmu. Setelah menenangkan kidan darahnya, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan penuh kebencian. Tanpa berpikir panjang, tidak sulit untuk mengetahui bahwa di antara para kultifator yang tewas di tangannya, pasti ada seseorang yang dekat dengan orang ini. Bahkan jika dia tidak membalas dendam, dia tidak ingin hidup lagi. Namun, dia seharusnya sangat jelas tentang kekuatan Zhang Fan. Jadi bagaimana jika tidak ada harapan untuk membalas dendam? Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk melukai Zhang Fan sedikit dan memberinya sedikit masalah lagi. Zhang Fan tidak tahu apakah dia pemberani atau impulsif, tetapi dia tidak peduli. Tujuan orang ini benar-benar membantunya mencapai sebagian darinya. Setelah penundaan ini, si Tuya sudah lari jauh. Dia bukan lagi sepotong daging gemuk di sisi mulutnya seperti sebelumnya. Yang lebih buruk adalah dia samar-samar melihat sosok-sosok berkelebat di perkemahan prefektur Yong dan Liang. Malam yang panjang penuh dengan masalah. Zhang Fan tidak berani menunda lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi kilatan cahaya. Dalam beberapa kilatan, ia dengan cepat mendekati si Tuya yang melarikan diri. Sambil berlari dengan panik, si Tuya sesekali menoleh ke belakang seperti orang lain. Ketika dia melihat Zhang Fan muncul, dia terkejut, dan ekspresi di wajahnya langsung menjadi sangat menarik. 186 Si Tuya berlari menyelamatkan diri, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Zhang Fan, yang tampak seperti iblis yang berapi-api, berlari ke arahnya. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Awalnya dia tertegun, lalu dia ketakutan. Wajahnya seperti tikus yang melihat kucing. Dia menjerit memilukan dan bergegas menghindar. Dia jatuh ke tanah seperti meteor. Ketika dia jatuh ke tanah, dia kehilangan keseimbangan seolah-olah dia telah menginjak sesuatu. Si Tuya menjerit dan jatuh ke tanah. Ketika dia mendongak, dia melihat sebuah telapak tangan datang ke arahnya. Dia adalah seorang kultifator pendirian yayasan, tetapi dia bahkan tidak bisa jatuh ketika dia mendarat di tanah. Dapat dilihat betapa terkejutnya dia dan betapa tertekannya Zhang Fan, dan betapa takutnya dia jatuh seperti ini. Pada saat ini, niat membunuh Zhang Fan membara seperti api. Seluruh tubuhnya menembus udara, dipenuhi aura yang ganas dan tak terhentikan. Tepat ketika si Tuya jatuh ke tanah, Zhang Fan sudah muncul dengan suara ledakan udara. Tanpa henti sedetik pun, api yang mengamuk menutupi telapak tangannya dan menutupinya dengan gemuruh yang keras. Angin kencang meniup rambut si Tuya, membuat wajahnya yang ketakutan terpelintir. Saat kepalanya hampir hancur seperti semangka, perubahan yang mengejutkan terjadi. Cahaya ungu tiba-tiba muncul. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Pada saat kritis, cahaya itu menghalangi telapak tangan dan kepala. Dong! Suara yang keras, bagaikan lonceng pagi kuil kuno di pegunungan, menyebar jauh dan luas. Saat gelombang suara menyebar, busur listrik yang tak terhitung jumlahnya berputar dan terpancar, menghantam api pelindung Zhang Fan, menciptakan lapisan gelombang. Api di tubuh Zhang Fan bukanlah sesuatu yang dapat terluka oleh busur listrik sekecil itu. Hatinya terbakar amarah, yang bahkan lebih kuat dari api di sekelilingnya. Ada yang berani ikut campur. Sepertinya aku belum cukup membunuh orang. Sejak dia muncul, dia telah membunuh hampir 20 orang. Auranya terus meningkat. Dengan hati pembunuh yang membara sebagai bahan bakarnya, auranya hampir mencapai langit. Pada saat ini, hanya mereka yang berani menghentikannya yang akan muncul di hadapannya. Tidak peduli siapa mereka, dia akan membunuh mereka. Sebelum dia sempat melihat siapa lawannya, niat membunuh Zhang Fan kembali muncul. Sambil mendengus dingin, dia mendorong telapak tangannya ke bawah, dan suara ledakan pun terdengar. Percikan api beterbangan ke segala arah, dan gerutuan teredam terdengar dari jarak yang tidak terlalu jauh. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat seorang gadis mungil berusia 20-an duduk bersila beberapa ratus kaki jauhnya. Kedua tangannya yang indah saling bertautan, dan dia memegang sebuah lonceng tembaga kecil yang berkelap-kelip dengan kilatan ungu. Pada saat yang sama, tubuhnya yang halus sedikit bergetar, seperti lilin yang tertiup angin yang dapat padam kapan saja. Gigi-gigi halus tercetak di bibirnya, dan tetesan darah merembes keluar. Namun, lonceng perunggu di tangannya tidak bergerak sama sekali. Bahkan, kecemerlangannya menjadi lebih terang. Di bawah tekanan ini, cahaya ungu di bawah telapak tangan Zhang Fan bergetar sedikit. Kemudian, tiba-tiba terlepas dari keadaan cahaya yang mengalir dan memperlihatkan garis yang jelas. Itu adalah lonceng emas tembaga ungu seukuran manusia. Permukaan lonceng ditutupi dengan pola petir ungu. Melalui badan lonceng yang tembus cahaya, orang bisa melihat situ ya, yang wajahnya dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Merasakan sedikit perlawanan dari telapak tangan, wajah Zhang Fan tiba-tiba tenggelam. Dengan pemahamannya tentang cara pemurnian, dia segera memahami bahwa lonceng emas tembaga ungu ini secara alami dipadatkan oleh kekuatan spiritual. Tubuh aslinya adalah lonceng tembaga di tangan wanita Ziyi. Itu adalah senjata spiritual yang mirip dengan lonceng jiwa jatuh yang dulu dia miliki. Selain itu, tampaknya pangkatnya tidak rendah. Itu setidaknya senjata spiritual tingkat menengah, atau bahkan senjata spiritual tingkat tinggi. Mirip dengan lonceng jiwa jatuh, senjata spiritual berbentuk lonceng tembaga ini bersifat ofensif dan defensif. Metode serangan lonceng emas tembaga ungu ini pastilah kekuatan guntur yang dirangsang oleh gelombang suara. Karena bersifat menyerang dan bertahan, kekuatan pertahanannya tidak akan terlalu kuat. Jika Zhang Fan diberi cukup waktu, tidak akan sulit baginya untuk menerobosnya. Bahkan, mungkin saja dia bisa melukai tubuh wanita yang mengendalikan senjata roh itu. Namun, dia tidak punya waktu itu. Dalam sekejap, beberapa lampu ungu menyala, dan empat atau lima murid perempuan sekolah Sen Xiao muncul. Mereka mengenakan pakaian Ziyi dan membawa pedang panjang di punggung mereka. Pemimpinnya tinggi dan kuat seperti laki-laki. Pakaiannya juga maskulin, lebih rapi daripada anggun. Bahkan kata-kata dan tindakannya sama. Begitu dia mendarat, tanpa berkata apa-apa, dia sudah menghunus pedang panjangnya dan mengarahkannya ke Zhang Fan. Dengan pedang sebagai pemandu, guntur ke Kaisaran Sembilan Surga. Itu bagaikan nyanyian dan tarian yang luar biasa. Sebelum wanita yang memimpin menyelesaikan kata-katanya, orang-orang lainnya mulai bernyanyi pada saat yang sama. Suara mereka seperti lapisan-lapisan gelombang yang terus menumpuk. Pada akhirnya, suara itu perlahan-lahan menjadi tidak dapat dibedakan. Orang hanya bisa merasakan gemuruh, samar-samar beresonansi dengan guntur di langit. Perintah Malam Ilahi, Penjara Petir Ungu. Kaki. Pedang panjang itu menunjuk ke arah Zhang Fan. Pada saat yang sama, cahaya ungu di jari-jari putih mereka begitu pekat hingga hampir terkondensasi. Seolah-olah ada pedang tajam di sini, dan mereka menunjuk ke arahnya secara serempak. Dalam sekejap, awan yang setebal tinta dan berkelap-kelip dengan cahaya ungu itu tampaknya telah menerima perintah. Tanpa ragu sedikitpun, puluhan pilar petir setebal pergelangan tangan dan sebesar ember jatuh dari langit. Kemanapun pilar petir itu lewat, pilar itu membawa serta busur listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya, berkelok-kelok dan melesat ke segala arah. Adapun pilar petir itu sendiri, tampaknya diarahkan oleh pedang. Posisi beberapa jari menyambar lurus ke bawah, dan dari awal hingga akhir, pilar itu samar-samar menyelimuti sekeliling Zhang Fan. Seolah-olah tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia pasti akan menghadapi beberapa pilar petir. Jika dia tidak bergerak, itu akan menjadi lebih buruk. Langit dipenuhi cahaya ungu. Zhang Fan, yang berada di tengah semua serangan, memiliki lapisan cahaya ungu di wajahnya, yang membuat wajahnya tampak lebih dalam. Seperti lautan tanpa batas, tampak tenang, tetapi ombak mengerikan itu samar-samar terbentuk. Sejak kemunculan para kultifator wanita dari sekte Sen Xiao, salah satu dari mereka bertugas menyelamatkan Zhang Fan, sementara yang lainnya langsung menyerang dengan tertib. Jelas bahwa mereka telah merencanakan ini sebelumnya. Selain itu, mantra Dharma mereka tampaknya tidak digunakan untuk mengusir Zhang Fan, tetapi untuk membuatnya tetap tinggal. Bagus, bagus. Jika kau ingin membunuhku, kau harus melihat apakah kau mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Aku juga ingin membunuhmu. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak ada sedikitpun senyum di matanya. Sebaliknya, ada tekat dan dingin yang menyilaukan. Pada saat yang sama, tangan kirinya yang telah memegang lonceng emas tembaga ungu tiba-tiba mengendur, berputar, dan berputar, seolah-olah dia sedang memegang sesuatu di tangannya. Gerakan ini sangat cepat dan kecil. Di bawah naungan langit yang dipenuhi cahaya ungu, beberapa kultifator wanita di sisi yang berlawanan tidak menyadarinya, tetapi itu tidak luput dari pandangan Situya. Di bawah lonceng emas tembaga ungu, Situya sangat gembira saat melihat ini. Dia pikir penyelamatan dan serangan saudara perempuannya akhirnya membuat bintang jahat ini mundur. Namun, saat dia merasa lega, jantungnya tiba-tiba menegang, seolah-olah ada tangan besar yang tiba-tiba meremas ujung jantungnya. Dia sangat gugup hingga hampir mati lemas. Dia mendongak dan melihat dengan jelas bahwa dengan gerakan Zhang Fan, sebuah bola merah menyala jatuh ke telapak tangannya, dan dia tiba-tiba meremasnya. Lalu, sebelum dia bisa menebak fungsi bola itu, dia melihat tangan yang terkepal itu tiba-tiba menyala, seolah-olah ada matahari kecil yang bersembunyi di dalamnya, dan api yang paling ganas pun menyembur keluar, seolah-olah ingin menerobos kegelapan dan melompat keluar dari laut. Cahaya yang menyilaukan itu membuat Situya yang tidak sempat memejamkan mata, berlinang air mata, tetapi dia tidak berani untuk rileks. Dia menatapnya dengan saksama, dan melihat gelombang api yang melonjak, langsung menyembur keluar, menggunakan telapak tangan sebagai jembatan, dan langsung menutupi seluruh tubuh Zhang Fan. Dalam sepersekian detik, api yang memenuhi langit menerobos segalanya. Api itu seperti pilar api yang mengjulang ke langit. Tiba-tiba api itu naik beberapa puluh kaki, dan suara ledakan bergema. Tanpa penundaan, langit langsung berubah menjadi merah. Awan merah berubah menjadi merah, dan kilat ungu bersaing untuk bersinar terang. Dengan tubuh Zhang Fan sebagai pusatnya, seolah-olah pilar api raksasa membakar seluruh langit. Api itu melonjak dan meledak, langsung membakar jembatan vakum di udara. Udara di sekitarnya, kilat, dan halilintar bahkan tidak memiliki waktu tunda sedikitpun. Mereka berputar tak terkendali dan langsung terisi. Inilah kekuatan alam yang luar biasa, bahkan sihir malam surgawi yang dikenal mampu memerintahkan Guntur, bagaimana mungkin bisa berubah. Guntur kekaisaran surga ke-9, sangkar petir ungu, dengan mudahnya berubah menjadi petir kecil yang tak terhitung jumlahnya, bertabrakan satu sama lain di pilar vakum, dan langsung musnah. Bagaimana ini mungkin? Pada saat yang sama, beberapa kultifator wanita, yang penuh percaya diri dan berharap melihat Zhang Fan berjuang dalam petir ungu dan kemudian tersengat listrik menjadi arang, muncul di wajah mereka pada saat yang sama. Wanita terkemuka yang tinggi dan cantik itu bahkan berseru dengan tangannya menutupi mulutnya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Pilar api yang terkonsentrasi tampaknya tidak dapat membakar api di tubuh Zhang Fan sama sekali. Begitu seruan itu berhenti, suara api menjadi lebih kuat, dan cahaya merah yang menyilaukan secara bertahap memberikan perasaan bahwa itu sangat panas sehingga tidak dapat dilihat secara langsung. Langit ke-3, Api Pertama, Puncak Api Biasa. Harta, Surga ke-3, Yang sebelumnya dipegang Zhang Fan adalah harta, Surga ke-3. Tujuh lapisan pertama dari api pertama, sejak hari ia menerobos ke tahap tengah pendirian pondasi, telah habis terbakar, dan tiga lapisan sisanya adalah pilihan terbaik untuk menghadapi situasi saat ini. Faktanya, dengan daya tahan Zhang Fan saat ini, bukan tidak mungkin baginya untuk mengaktifkan lapisan api kedua. Jika memang begitu, kekuatan yang meletus dalam sekejap akan cukup untuk menghancurkan lawannya hingga berkeping-keping. Namun, beberapa wanita di depannya ini tidak layak untuk disiasiakan. Tangan yang memegang lapisan surgawi ketiga tiba-tiba mengencang. Puncak api fana, semua api yang tersisa dari lapisan surgawi pertama tidak lagi tertahan, dan semuanya mengalir ke tubuhnya. Dalam sekejap, gelombang panas yang mengerikan melonjak keluar, menyapu, dan segala sesuatu dalam radius seribu kaki diwarnai merah. Di tengah cahaya merah menyala itu, semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah mereka tidak bisa bernafas. Seolah-olah mereka tidak menghirup udara, tetapi pasir merah yang terus-menerus dipanggang dalam kobaran api. Seluruh paru-paru mereka merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah mereka terbakar. Tidak sesadar seperti saat dia tenggelam dalam pencerahan tadi, saat ini, Zhang Fan hanya merasakan bahwa kekuatan sumber api yang luar biasa dahsyat tengah melonjak di dalam tubuhnya, dan seluruh dirinya menjadi luar biasa kuatnya, tubuhnya seperti gunung berapi besar yang hendak meletus, dan hatinya hanya dipenuhi oleh keinginan kuat untuk melampiaskannya. Inilah yang benar-benar diinginkannya. Dengan jentikan telapak tangannya, langit ketiga menghilang, dan di saat yang sama, dia tampak tidak melakukan apapun, hanya membaliknya, dan dengan suara keras, langit itu menutupi lonceng tembaga ungu. Ledakan. Seperti embun, seperti kilat, seperti mimpi, lampu listrik menyala dengan hebat, dan seluruh lonceng tembaga ungu tampaknya tidak memiliki daya untuk melawan, seperti gelembung, tiba-tiba menghilang. 187. Lonceng emas tembaga ungu, di bawah telapak tangan Zhang Fan yang mengerikan, bahkan tidak dapat tertunda sejenak dan langsung runtuh. Pada saat yang sama, terdengar teriakan dari jarak puluhan kaki. Di sana, wanita mungil yang bertugas melindungi si Tuya dengan lonceng emas tembaga ungu di tangannya memuntahkan seteguk darah hampir bersamaan dengan lonceng itu runtuh. Seteguk darah yang besar menghantam lonceng tembaga di tangannya seperti anak panah yang kuat, segera diikuti oleh serangkaian suara retakan. Dia tidak peduli dengan luka-luka di tubuhnya saat dia menatap dengan kaget ke arah lonceng tembaga ungu yang bergetar tanpa henti di tangannya. Napasnya langsung terhenti seolah-olah dia sangat takut bahwa gerakan kecil itu akan menyebabkan lonceng itu pecah. Meski begitu, nasib senjata spiritual ini tidak dapat diselamatkan. Sejumlah besar darah perlahan-lahan meluncur turun dari badan lonceng dan menghilang sedikit demi sedikit, seolah-olah merembes ke dalamnya melalui celah-celah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, permukaan lonceng emas tembaga ungu ditutupi dengan garis-garis berwarna darah yang pekat. Sekilas, itu tampak seperti senjata ajaib dari jalur iblis. Penampakan guntur dan kilat yang agung beberapa saat yang lalu tidak terlihat lagi. Kemudian, dengan suara keras, seluruh lonceng tembaga itu retak inci demi inci, dan runtuh dari atas ke bawah. Ketika wanita mungil itu bereaksi, hanya setumpuk kepingan tembaga compang kemping yang telah kehilangan semua spiritualitasnya yang tersisa di tangannya. Lonceng emas tembaga ungu ini diberikan kepadanya oleh tuannya sebelum dia pergi. Lonceng ini memang memiliki peran besar di masa lalu dan dianggap sebagai harta karun olehnya. Lonceng emas tembaga ungu ini adalah sesuatu yang sangat disayangi oleh tuannya, dan dia telah memberikannya kepadanya sebelum dia pergi. Lonceng itu memang memiliki peran besar di masa lalu, dan dia menganggapnya sebagai harta karun. Lonceng emas tembaga ungu ini diberikan kepadanya oleh tuannya sebelum dia pergi. Lonceng ini memang memiliki peran besar sebelumnya dan dianggap sebagai harta karun olehnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersedih ketika lonceng emas tembaga ungu hancur dalam satu pukulan. Telapak tangan Zhang Fan juga menutupi kepala situ ia tanpa halangan apapun. Telapak tangannya terasa panas, seperti terkubur di pasir merah pada sore musim panas yang terik. Namun, si Tuya tidak merasakan panas sedikitpun. Dia hanya merasakan dingin yang luar biasa mengalir keluar dari hatinya. Telapak tangannya bahkan lebih seperti tangan dewa kematian. Tidak ada sedikitpun kehangatan, tetapi jelas terasa dingin sampai ke tulang. Tidak, jangan bunuh aku. Saya mohon. Tanpa berpikir panjang, si Tuya langsung diliputi ketakutan yang tak terbatas akan kematian. Seperti wanita tak berdaya di dunia fana, dia menjerit dan memohon. Jika Zhang Fan tidak meninggalkan kesan yang begitu mengerikan padanya, dia bahkan ingin memeluk pahannya untuk memohon belas kasihan. Telapak tangan Zhang Fan menekan kepalanya dengan kuat. Dia tidak mengerahkan tenaga apapun, juga tidak berniat melepaskannya. Bahkan sepertinya dia tidak mendengar permohonan si Tuya. Dia hanya meliriknya sebentar, lalu segera menatap beberapa wanita Ziyi di seberangnya. Begitu mereka saling memandang, para wanita berpakaian umu itu langsung tercengang. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa banyak sekali api putih menyala di mata Zhang Fan, dan hanya dengan saling memandang, mereka tampak seolah-olah hendak menyerbu ke arah mereka melalui lorong yang tak terlihat. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa ngeri? Dari sini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa saat ini, hanya ada niat membunuh yang kuat di matanya. Tidak ada yang lain, dan tidak ada kata-kata yang dapat membujuknya. Wanita jangkung yang memimpin kelompok itu berbeda dari adik-adik perempuannya yang belum pernah melihat dunia dan tumbuh dengan riang di bawah prestis sesekte. Dia juga orang yang tegas yang telah mengalami banyak pembunuhan. Melihat ini, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya menatap si Tuya, yang bahkan tidak berani melawan di telapak tangan Zhang Fan, dan kemudian tidak ragu lagi, dia berteriak. Pergi. Seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi, para wanita Ziyi yang tersisa pulih dari niat membunuh yang dingin di mata Zhang Fan. Hah. Mereka menatap si Tuya dan ragu-ragu sejenak, tetapi tidak segera bergerak. Melihat ini, hati wanita jangkung itu dipenuhi dengan penyesalan yang tak terbatas. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan melindungi adik perempuannya sedekat ini. Pada saat ini, orang di depan mereka jelas telah mengaktifkan beberapa metode rahasia yang luar biasa untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Selain itu, si Tuya sudah ada di telapak tangannya. Belum lagi mereka, bahkan seorang Grandmaster Formasi Inti tidak dapat menyelamatkannya. Apa gunanya tinggal di sini seperti ini, selain meningkatkan bahaya, apa lagi yang bisa dilakukannya? Dia tidak dapat menjelaskan apa yang sedang dipikirkannya saat itu. Tepat ketika dia hendak mencaci maki mereka dan memaksa mereka pergi menggunakan statusnya sebagai suster senior, sebuah suara santai yang terdengar seperti undangan ke sebuah pesta terdengar. Seketika, hatinya hancur dan tubuhnya menjadi dingin. Karena kamu sudah datang, jangan pergi. Dengan si Tuya sebagai teman, kamu tidak akan kesepian di jalan menuju neraka. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang dan melihat cahaya yang menyilaukan muncul. Kepala di tangan Zhang Fan tampaknya bukan kepala manusia, melainkan matahari yang bersinar terang. Saya mohon padamu. Suara mengemis itu tiba-tiba berhenti. Bahkan teriakan kesakitan pun tidak terdengar, lalu suasana menjadi sunyi. Cahaya itu mengalir, dan di tangan Zhang Fan hanya ada kepala yang penuh dengan kengerian, rasa sakit, dan ketidakpercayaan. Kepala, tubuh, pakaian, dan benda-benda lainnya semuanya berubah menjadi abu dan berserakan. Dengan jentikan tangannya, kepala itu melayang jauh. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi kepala itu mengenai tubuh ligong, dan mereka berguling membentuk lingkaran. Kedua kepala itu berdampingan, dan selain rasa takut dan sakit yang tak berujung, ada juga penyesalan. Pada saat kematian, apakah mereka menyesalinya? Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui Zhang Fan, dan dia tidak ingin mengetahuinya. Pada saat ini, dia hanya merasa hatinya tiba-tiba rileks, seolah-olah sebuah batu besar telah lenyap dengan pukulan terakhir. Semua depresi menghilang, dan hanya darahnya yang mendidih, dan hatinya penuh dengan semangat kepahlawanan. Hahaha. Kalian semua, matilah demi aku. Dia menyilangkan tangannya dan tiba-tiba menekan ke bawah. Pada saat yang sama, dia menghentakkan kakinya, dan tanah di bawahnya tiba-tiba retak, memperlihatkan cahaya merah samar. Ledakan. Bersamaan dengan gerakannya, tanah di bawah masing-masing murid sekolah Sen Siau tiba-tiba meledak seperti mata air, dan sejumlah besar magma menyembur keluar. Ah. Tidak ada yang mengira bahwa pukulan pertama Zhang Fan akan begitu aneh. Berapa banyak kekuatan sumber api yang akan dikonsumsi untuk melakukannya seperti ini. Bagaimana dia, seorang kultifator di tahap tengah pembentukan fondasi, dapat menahannya. Tentu saja, Zhang Fan tidak akan memberitahu mereka rahasia harta karun di surga ketiga ini, dan mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ketika magma tiba-tiba muncul dan menyembur keluar, beberapa murid sekolah Sen Siau juga buru-buru menanggapi. Meskipun sebagian besar dari mereka kurang pengalaman, kultifasi mereka tidak lemah. Kecuali satu orang yang tidak dapat bereaksi tepat waktu dan langsung ditelan magma, bahkan meninggalkan abu, sisanya berada dalam kondisi yang agak menyedihkan dan tidak mengalami cedera serius. Karena Zhang Fan ingin menyimpan semuanya, tentu saja dia tidak akan hanya menggunakan metode ini. Tangannya yang tadinya menekan ke bawah seakan-akan hendak menyampaikan sesuatu, tiba-tiba berputar dengan keras. Kesepuluh jarinya berputar seakan-akan sedang memainkan sitar, dan setiap kali jarinya bergerak, akan ada api putih yang terpisah dari tubuhnya dan ditekan ke tanah bersama angin dari jarinya. Dalam sekejap, bayangan jari yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu, dan Zhang Fan menekankan telapak tangannya ke tanah. Gemuruh. Bumi bergetar, pilar-pilar di langit runtuh, dan langit runtuh dan bumi tenggelam. Di area tempat para kultifator wanita dari sekolah Sensiao berdiri, seluruh tanah tiba-tiba melengkung, menjorok menjadi bukit kecil dalam sekejap. Kemudian, asap hijau mengepul dan berangsur-angsur menjadi lebih padat. Akhirnya, disertai dengan suara keras yang seolah menembus langit dan bumi. Sejumlah besar magma dan api tak berujung dimuntahkan, seperti letusan gunung berapi kecil. Ah! Di tengah asap tebal, terdengar lolongan menyedihkan. Sebelum suara itu menghilang, seorang murid sekolah Sensiao berjuang keluar dari area gunung berapi, tubuhnya dipenuhi api dan pakaian yang terbakar. Pada saat yang sama, dia berteriak dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Samar-samar, jejak api terlihat menjelati dari celah-celah jarinya. Dengan setiap peningkatan sedikit, teriakannya menjadi lebih pelan, dan pada akhirnya, teriakannya tidak terdengar lagi. Adik Li. Orang yang sudah meninggal ini jelas memiliki hubungan baik dengan murid-murid sekolah Sensiao yang tersisa. Pada saat yang sama ketika dia meninggal, gunung berapi, suara-suara itu penuh dengan kesedihan, kengganan, dan kebencian. Meskipun mereka jauh, Zhang Fan masih dapat membedakannya dengan jelas. Bagaimana mungkin mantra sekuat itu hanya membunuh satu orang? Masih terlalu dini untuk mengkhawatirkan orang lain. Zhang Fan tersenyum dingin dan menarik napas dalam-dalam. Tangannya berubah menjadi bayangan di depannya, dan dalam sekejap, kata-kata muncul di udara. Kata-kata itu bersinar dengan cahaya kemasan, bersudut, dan menakjubkan. Sekilas, jelas bahwa kata-kata itu bukanlah kata-kata yang bisa ditulis dengan pena dan tinta. Bayangan itu terus berkelap-kelip, dan kata-kata itu muncul satu per satu, tetapi kata-kata itu juga berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang. Seolah-olah kata-kata itu ditulis di udara, tanpa meninggalkan jejak. Semakin banyak dia menulis, semakin cepat dia melakukannya. Pada akhirnya, langit dipenuhi titik-titik cahaya kemasan. Tiba-tiba dia berhenti dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Seketika, cahaya itu menyala-nyala, menutupi seluruh dunia. Baik itu api di tubuh Zhang Fan, magma di tanah, gunung berapi yang meletus, atau energi api asli di seluruh area, semuanya tersedot ke udara pada saat yang sama saat raungan panjang dilepaskan. Mereka bergabung dengan semua titik cahaya kemasan dan mengembun menjadi awan merah besar yang hampir tak terbatas dan menyebar. Api Nirwana, api neraka, muncul. Tak ada suara, seolah-olah suaranya terlalu keras untuk didengar. Kemanapun awan merah itu menyebar, setiap jejak udara dan setiap butir debu tampaknya telah menjadi bahan bakar terbaik. Tanpa peringatan apapun, nyala api yang tak terukur langsung menyala, menutupi seluruh ruang dan segalanya. Seluruh area itu tiba-tiba menjadi neraka dan api Nirwana membakar segalanya. Sosok beberapa murid sekolah Sensiao semuanya tertutup api, dan mereka tidak dapat terlihat lagi. Hanya teriakan samar, pendek, dan tidak jelas yang dapat terdengar, dan kemudian mereka berhenti dalam sekejap. Ini adalah teknik hebat yang tercatat dalam kebenaran matahari agung. Dengan kemampuan ilahi Zhang Fan sendiri, mustahil baginya untuk menggunakannya. Alasannya tidak lain adalah kenyataan bahwa ia tidak dapat memperoleh energi sumber api yang tak terbatas. Jika dia menggunakan mutiara naga api 9 sebagai persediaan, dia hampir tidak bisa menggunakannya. Namun, atribut apinya berbeda, dan kekuatannya sangat berkurang. Dengan jumlah daya api yang dikonsumsi begitu besar, jika tidak memiliki kekuatan yang mengguncang bumi, bukankah itu akan menjadi kerugian? Sekarang, dengan bantuan api surga ketiga, Zhang Fan akhirnya berhasil menggunakannya. Namun, setelah beberapa saat, saat raungan panjang Zhang Fan berhenti, awan merah besar itu tampaknya telah menghabiskan semua energinya. Awan itu bergetar dan tiba-tiba menghilang. Gunung berapi di bawah berhenti meletus, dan magma tidak lagi menyembur keluar. Segalanya tampak kembali normal, hanya ada beberapa mayat yang tidak dapat dikenali tergeletak di tanah, semuanya seperti arang. Orang tidak perlu melihat lebih dekat untuk mengetahui bahwa mereka telah mati. Zhang Fan tersenyum tipis, dan hendak berbalik dan pergi. Namun setelah berjalan dua langkah, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang, dan matanya menyapu mayat-mayat itu, lalu tiba-tiba membeku. Tidak, satu pun hilang. 188. Hem, satu hilang. Zhang Fan berhenti dan berbalik. Pada saat ini, kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak dan meluap. Setiap gerakan yang dilakukannya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Bagaimanapun, dia mengandalkan kekuatan eksternal dan bukan kerja kerasnya sendiri, jadi kendalinya sedikit lebih lemah. Hanya tindakan kecil berhenti dan berbalik ini membuat suara retakan dan meninggalkan jejak kaki setebal tiga inci di tanah. Begitu suara ini menyebar, bunyinya bagaikan siulan panjang di kedalaman hutan lebat, mengusik burung-burung yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara keras, mayat yang hangus itu terbang ke atas. Tepat saat mayat itu terbalik di udara, suara gemuruh terdengar dari bawah. Itu tidak seperti kekosongan guntur yang bergema di antara awan. Sebaliknya, itu seperti kekuatan spiritual dalam tubuh yang menirukan tabrakan awan gelap, dan suara ledakan itu datang dari dalam. Ledakan, petik dua. Petir menyambar dan guntur bergemuruh, bukan dari langit, tetapi dari tanah. Sosok itu baru saja muncul di bawah gumpalan hitam hangus itu. Setelah melirik Zhang Fan sebentar, sosok itu berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dalam sekejap. Seperti sambaran petir, ia menerobos halangan angin dan bergemuruh saat menuju langsung ke perkemahan Yong dan Liang. Kecepatan kilat selalu menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Para kultifator sekolah Sen Xiao menghususkan diri dalam hal kilat. Seni ilahi pelarian petir milik orang ini mungkin merupakan teknik rahasia mereka untuk menyelamatkan nyawa. Kecepatannya memang sangat cepat. Setiap kali berkedip, ia akan menempuh jarak ratusan meter. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, tetapi di bawah tatapan Zhang Fan yang sepenuhnya terfokus, dia tidak melewatkan sedikitpun. Ketika orang ini menyingkirkan mayat itu, dia sangat lembut, seolah-olah dia tidak tega menyakitinya. Ketika dia berbalik untuk melihatnya, tatapannya penuh dengan kebencian. Tatapan kebencian yang tak terlupakan dan tak terlupakan seperti itu adalah sesuatu yang jarang dia lihat dalam hidupnya. Tatapan seperti itu baru saja menghilang, tetapi dalam sekejap mata, tangga darurat sudah berada ratusan meter jauhnya. Baru kemudian mayat yang telah terlempar itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Hahaha, petik 2. Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri seperti ini? Melihat kebencian dan kekesalan di mata pihak lain, Zhang Fan bukan saja tidak takut, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang melarikan diri itu adalah wanita mungil yang menggunakan lonceng emas tembaga ungu untuk melindungi si Tuya. Hubungan antara wanita itu dan kultifator wanita jangkung yang memimpin kelompok itu jelas tidak biasa. Kalau tidak, orang itu tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk menutupinya dengan tubuhnya sebelum dia meninggal dan akhirnya mengampuni nyawanya. Tapi lalu kenapa? Di dunia ini, sekolah Sen Siao bukanlah satu-satunya sekolah yang memiliki teknik rahasia semacam ini. Burung gagak emas menjerit panjang ketika api membumbung tinggi ke angkasa. Bola api yang berkobar menyambar dan menyelimuti seluruh tubuh Zhang Fan. Bola api itu langsung runtuh dan berubah menjadi jembatan pelangi yang menyala-nyala. Dalam sekejap, bola api itu melintasi jarak 100 kaki dan mengikuti dari dekat lampu pelarian petir. Pada saat ini, energi api di tubuh Zhang Fan praktis tak terbatas dan mengedarkan api pelele gagak emas menjadi lebih mudah. Kecepatannya langsung terpacu hingga batas yang belum pernah dicapainya seumur hidupnya. Suara udara yang meledak dan robek baru saja terdengar ketika ditinggalkan. Serangkaian ledakan melemparkan lapisan awan yang tak terhitung jumlahnya ke dalam kekacauan dan itu seperti ekor naga besar yang bergoyang di belakang. Dalam sekejap, dua bayangan, satu ungu dan satu merah, satu kilat dan satu api, melesat melintasi langit dan saling mengejar, serta menarik perhatian semua orang. Sejak Zhang Fan muncul dengan mengejutkan, pertempuran sengit tak pernah berhenti. Dia perkasa dan tak terbatas, dan dia telah membunuh puluhan orang berturut-turut. Gelombang demi gelombang, menyebabkan semua orang tak bisa bernafas. Untuk beberapa saat, para penonton tidak dapat menahan rasa kebingungan. Jika seseorang melihat proses yang dahsyat itu, sepertinya waktu yang lama telah berlalu. Jika seseorang melihat kembali ke barat, seseorang akan dapat melihat bahwa matahari yang telah terbenam di barat masih memperlihatkan separuhnya saat ini, dan seberkas warna jingga dan merah mewarnai lapisan awan menjadi merah. Pada saat ini, ketika mereka melihat Zhang Fan akhirnya membalas dendam besarnya, tak peduli apakah ketiga musuhnya itu ganas atau pengecut, kuat atau lemah, tak peduli seberapa keras mereka berjuang, tak peduli seberapa keras yang lain berusaha menyelamatkan mereka, pada akhirnya mereka tetap tak mampu lolos dari kematian. Sampai sekarang, ketika mereka melihat bahwa dia masih tidak mau menyerah dan benar-benar tanpa malu mengejar orang terakhir yang membunuhnya menuju perkemahan Yong dan Liang, perasaan berdebar-debar muncul tanpa sadar. Saat mereka menatap cahaya api yang semakin dekat dan dekat dengan cahaya pelarian petir ungu, mereka tidak bisa menahan rasa hormat secara bertahap. Itu seperti ketika seekor harimau berjongkok, bahkan seekor lalat pun berani mendekatinya, dan ketika ia bersiul di hutan, semua binatang akan gemetar dan tidak berani menatapnya secara langsung. Di dalam cahaya petir ungu itu, ekspresi gadis mungil itu berangsur-angsur berubah. Kebencian dan dendam di wajahnya lenyap, dan yang menggantikannya adalah teror yang pekat dan perasaan tak berdaya. Meskipun dia tidak berani menoleh ke belakang, tetapi siulan yang memenuhi langit dan suara udara yang terbakar dan meledak masih memasuki telinganya dengan jelas. Terlebih lagi, suara itu semakin dekat dan keras. Seketika, teror yang tak terbatas memenuhi hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kata-kata yang sama terus terulang dalam benaknya hingga tanpa sadar ia menggumamkannya sendiri. Wanita mungil itu tidak dapat mempercayainya. Ia telah menggunakan teknik rahasia sekte sensiao, yaitu Purple Pole Lightning Escape, yang konon tidak dapat dilacak dan dapat menempuh jarak ribuan kilometer dalam sekali jalan. Bagaimana mungkin seseorang masih dapat mengejarnya? Kecepatan Purple Pole Lightning Escape sangat cepat, tetapi juga merupakan beban yang sangat besar bagi tubuh. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang dapat mempraktikannya. Di antara para saudari bela diri dari generasi yang sama, hanya dua atau tiga yang ditakdirkan untuk mempraktikannya. Bahkan jika seorang kultifator inti palsu ingin mengejar kekuatan magis yang begitu besar, mereka hanya bisa mengandalkan momentum gempa susulan untuk mengejarnya secara perlahan. Sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi seperti iblis di belakang mereka dan dengan paksa memperpendek jarak di antara mereka. Setelah beberapa saat, gelombang panas samar sudah datang dari belakangnya. Seolah-olah dalam sekejap mata berikutnya, gelombang itu akan menerkamnya dan membakarnya menjadi abu. Tampaknya kartu truf penyelamat hidupnya yang paling ampuh tidak lagi dapat diandalkan. Gadis mungil itu merasa seolah-olah pilar yang menopang surga telah runtuh di dalam hatinya. Dia tidak dapat lagi menahan rasa takutnya yang tak terbatas. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak minta tolong. Tolong aku. Tepat saat dia berteriak minta tolong, petir menyambar tubuh mungilnya dan melesat lewat. Sulit untuk mengatakan apakah tubuhnya atau suaranya yang datang lebih dulu. Pada saat ini, dia tidak peduli. Seolah-olah dia akan mati lemas jika dia tidak berteriak. Teriakan minta tolong gadis mungil itu tidak berhenti. Dia mengerahkan kekuatan spiritualnya hingga batasnya. Suara guntur perlahan mendekati gerbang perkemahan. Sebenarnya, dia tidak perlu berteriak. Para kultifator dari Provinsi Yong dan Liang, yang telah menonton dari pinggir perkemahan, telah berkumpul. Mereka berdiri di perkemahan, dipisahkan oleh sebuah gerbang, dan menyaksikan pengejaran dari pinggir. Tidak semua orang memiliki hubungan yang baik dengan sekte setan darah dan sekolah Sensiao. Di antara mereka, tidak ada kekurangan persaingan, kebencian, dan sebagainya. Jadi, pada awalnya, ketika mereka melihat Zhang Fan membantai para kultifator sekte setan darah dan sekolah Sensiao, mereka sebagian besar bersikap acuh-ta'acuh dan bahkan diam-diam menikmati kemalangannya. Namun, kini semuanya berbeda. Kekuatan iblis Zhang Fan jauh melampaui ekspektasi mereka. Rasa waspada perlahan muncul dalam diri mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan jika mereka bertemu di medan perang di masa mendatang. Mungkinkah mereka cocok dengan iblis ini? Pada akhirnya, mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Tidak apa-apa dia membunuh sampah-sampah itu, tetapi dia benar-benar berani mengejar mereka ke perkemahan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorangpun di Provinsi Yong dan Liang? Sedikit kemarahan yang wajar ini tidak cukup untuk membuat mereka keluar dari perkemahan dan berhadapan langsung dengan Zhang Fan. Namun, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menghalangi perkemahan dan menunjukkan permusuhan mereka. Purple Pole Lightning Escape memang luar biasa. Meskipun Zhang Fan dalam kondisi terkuatnya sejak ia mulai berkultivasi, dan cahaya pelangi yang terbentuk oleh Golden Krause Melting Fire begitu cepat sehingga ia tidak berani membayangkannya, ia hanya berjarak sehelai rambut dari cahaya ungu itu ketika ia tiba di luar perkemahan. Lebar rambut ini kemungkinan besar adalah jarak antara hidup dan mati. Begitu gerbang itu dilewati, nyawa gadis mungil itu kemungkinan besar akan terselamatkan. Tidak peduli seberapa percaya dirinya, Zhang Fan tidak berpikir bahwa dia bisa membunuhnya dengan paksa dan melarikan diri tanpa cedera di depan begitu banyak orang. Dalam sekejap mata, cahaya ungu itu sudah menyentuh gerbang perkemahan. Sedikit kegembiraan baru saja muncul di wajah gadis mungil itu ketika situasi tiba-tiba berubah. Pertama, terdengar suara dengusan dingin. Segera setelah itu, suara itu seperti suara binatang prasejarah yang menghentakkan kakinya dengan keras. Bumi berguncang dan bergemuruh. Langit dipenuhi cahaya merah. Tiba-tiba cahaya itu melesat naik dari tanah, mewarnai wajah gadis mungil yang gembira itu menjadi merah. Segera setelah itu, terdengar beberapa gemuruh berturut-turut. Tusan gunung berapi, aura panas yang membakar muncul dari tanah. Aura itu melonjak di udara, berubah menjadi riak-riak yang menyebar. Riak-riak ini tidak memiliki kekuatan penghancur. Itu hanyalah gelombang ki yang dahsyat. Dalam keadaan normal, riak-riak itu hanya akan mampu membuat gadis mungil itu jatuh. Sekarang, di bawah perlindungan Purple Pole Lightning Escape, riak-riak itu hanya mampu menghalanginya sesaat. Namun, halangan ini menyebabkan kegembiraan di wajahnya memudar sepenuhnya. Ketakutan memenuhi dirinya saat dia berteriak. Menyimpan. Saya. Kata pertama, selamatkan, diucapkannya sekuat tenaga. Namun, kata kedua, aku, begitu lembut sehingga hampir tidak terdengar. Bahkan membuat orang bertanya-tanya apakah dia sempat mengucapkannya sepenuhnya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghalangi cahaya ungu, sebuah bola merah menyala melesat dari balik cahaya ungu. Tanpa banyak usaha, bola itu dengan paksa menerobos cahaya ungu. Pertama, cahaya ungu yang menyilaukan. Kemudian, cahaya matahari yang menyilaukan. Para kultifator dari prefektur Yong dan Liang, yang berdiri berkelompok, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Baru pada saat itulah mereka beradaptasi. Seolah-olah setelah badai melanda dunia, angin dan awan menghilang. Suara guntur dan api menghilang. Dunia tiba-tiba menjadi tenang. Di bawah tatapan para pembudidaya dari dua prefektur, cahaya yang menyala-nyala itu pertama kali memudar. Sebuah kaki melangkah keluar, melintasi gerbang, dan menginjak tanah perkemahan. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan yang indah dan lembut terentang dari cahaya ungu dan menyentuh tanah perkemahan. Bedanya, langkah kaki itu mantap dan kuat. Dengan langkah yang pelan, langkah itu seakan langsung menginjak hati semua orang, membuat mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak menegang. Pohon palem yang indah itu jatuh tak berdaya, bagaikan rumput liar tak berakar yang hanyut bersama ombak. Begitu saja, pohon itu berguling-guling di tanah beberapa kali, tertutup debu. Pohon itu baru berhenti ketika mencapai kaki seorang petani wanita. Ah! Kultifator wanita itu tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dengan tangannya. Dadanya yang mengjulang tinggi naik turun dengan keras. Tidak diketahui apakah itu karena dia kehabisan nafas atau karena dia merasa mual. Mungkin keduanya. Tangan giyok yang muncul di depan kakinya yang ramping itu kotor dan kesepian. Tangan itu patah di pergelangan tangan. Lukanya hangus, dan dagingnya terpelintir. Bahkan tidak ada sedikitpun darah yang tersisa. Pada saat ini, cahaya ungu itu menghilang. Tidak ada apapun di dalamnya. Sosok wanita mungil itu tidak terlihat dimanapun. Hanya bubuk abu-abu yang tersisa. Bubuk itu berhamburan di depan semua orang. Telapak tangan itu adalah jejak terakhir yang ditinggalkan wanita mungil itu di dunia ini. Dia sangat ingin melarikan diri ke perkemahan. Sekarang, tampaknya keinginannya telah terpenuhi. Kamu, kamu, terlalu kejam. Wanita yang menutup mulutnya akhirnya tidak berani melihat lagi. Dia menunjuk Zhang Fan dan berteriak dengan marah. Oh! Ekspresi Zhang Fan tenang. Dia meliriknya dan berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Anda! Kultifator wanita itu tampak jengkel dengan sikapnya. Dia mengucapkan, kamu, cukup lama tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Salah satu tangannya bahkan meraih Taskian Kun, seolah-olah dia akan menyerang dengan marah. Begitu tangannya menyentuh Taskian Kun, sebuah tangan besar dengan urat biru menyembul keluar dan menekannya dengan kuat. Dia meronta dua kali tetapi tidak bisa melepaskan diri. Kultifator wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah pemilik tangan besar itu, hendak mengatakan sesuatu. Orang itu adalah seorang kultifator yang sedang berada di puncak hidupnya. Ia mengenakan pakaian kasar yang tampaknya terbuat dari kulit binatang eksotis, yang hanya menutupi bagian atas dan bawah dadanya. Lengan dan perutnya penuh dengan otot. Sekilas, jelas bahwa ia adalah seorang pria yang sangat kuat. Selain itu, metode kultifasi yang ia praktikan pastilah istimewa. Begitu mereka saling memandang, kultifator wanita itu tidak dapat berteriak. Dia tertegun sejenak dan melihat kultifator yang berada di puncak hidupnya itu menggelengkan kepalanya padanya. Kemudian, seolah mengingat sesuatu, wajahnya menjadi pucat. Dia mengendurkan tangannya yang terkepal dan menundukkan kepalanya, tidak lagi menatap Zhang Fan. Dari awal hingga akhir, Zhang Fan menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajahnya. Bahkan ketika kultifator wanita itu hendak menyerang, ekspresi dan tindakannya tidak berubah sedikitpun, seolah-olah dia sama sekali tidak melihatnya sebagai ancaman. Sikap seperti itu membuatnya makin sulit dipahami, dan untuk sesaat, tak seorang pun mengatakan apapun. Itu masih kultifator di masa kemasannya. Ketika dia melihat bahwa kultifator wanita itu tidak lagi impulsif, dia juga menurunkan tangannya. Dia menatap Zhang Fan dan berkata, Rekan Daois, dia hanya cemas sesaat. Mengapa Rekan Daois harus begitu sombong? Ketika berbicara, ucapannya jelas dan masuk akal, terdengar agak keras kepala. Namun, Zhang Fan bukan lagi seorang pemula yang baru saja memulai debutnya. Dengan matanya yang tajam, ia segera melihat bahwa tangan kultifator lainnya telah terselip di lengan bajunya dari awal hingga akhir, tidak memperlihatkannya. Selain itu, sikap menjaga kedamaian dalam kata-katanya tidak dapat disembunyikan dari mereka yang jeli. Sambil tersenyum tipis, Zhang Fan berkata dengan acu-ta'acu, Jika orang-orang tidak menyinggung perasaanku, aku pun tidak akan menyinggung perasaan mereka. Sambil berbicara, tatapannya menyapu para kultifator Yong dan Liang di hadapannya. Ia melanjutkan, Jika ada yang menyinggung perasaanku, aku bersumpah akan membunuh mereka. Di bawah tatapannya yang tampak nyata, para kultifator dari dua prefektur di hadapannya semuanya memiliki ekspresi yang berbeda. Beberapa orang menghadapinya dengan tenang, beberapa menghindari tatapannya, beberapa marah, beberapa sedih, beberapa kagum, dan beberapa memujanya. Segala macam ekspresi meluap. Mereka yang berdiri di depan baik-baik saja. Kebanyakan dari mereka adalah pilar dari dua prefektur. Pada saat ini, mereka tidak mau memimpin. Pertama, mereka tidak percaya diri. Kedua, mereka tidak layak diperjuangkan. Dengan demikian, mereka setidaknya bisa menatap Zhang Fan tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Mereka yang ada di belakang sangat berbeda. Saat pandangan mereka bertemu, mereka diam-diam mundur beberapa langkah untuk memperlebar jarak di antara mereka, seolah-olah mereka takut Zhang Fan tiba-tiba akan membuat masalah. Pergerakan mereka juga menarik perhatian Zhang Fan. Namun, bukan para kultifator itu sendiri. Melainkan, orang-orang di belakang yang tanpa sadar condong ke suatu tempat. Rumah Batu Di sana, ada beberapa rumah batu yang tersebar. Rumah-rumah itu tidak diukir dengan indah, tetapi semuanya merupakan satu kesatuan. Seolah-olah rumah-rumah itu dipotong dari satu batu besar yang utuh. Melihat mereka, Zhang Fan teringat beberapa tenda indah yang pernah dilihatnya di perkemahan Provinsi Qin. Dia langsung punya gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Grandmaster Pembentukan Inti Kemungkinan besar itu adalah kediaman Grandmaster Formasi Inti. Saat ini, itu hanya pertempuran antara para kultifator bangunan fondasi. Tentu saja, mereka tidak akan bergerak. Kalau tidak, Grandmaster Prefektur Qin tidak akan terbuat dari tanah liat. Namun, jika dia terlalu sombong dan memulai perkelahian di depan rumah-rumah batu, pihak lain tidak akan keberatan melindungi wajah Grandmaster Formasi Inti. Sambil tertawa, Zhang Fan menarik kembali kakinya yang telah melangkah setengah langkah ke dalam perkemahan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Saya Zhang Fan dari sekte karakteristik Dharma. Sekarang sudah larut, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Masa depan masih panjang. Jika ada kesempatan, aku akan mengenal kalian semua lebih baik. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Fan berbalik dan berjalan pergi. Dalam beberapa saat, dia sudah menghilang. Hanya suara tawanya yang masih bergema di udara, menyebabkan ekspresi para kultifator dari dua benua menjadi semakin gelisah. Kiamat dunia sudah dekat. Setelah puluhan langkah, Zhang Fan kembali ke medan perang semula dan berdiri di tengah-tengah mayat. Di depannya, ada mayat yang berlumuran darah. Kepalanya miring ke samping seolah-olah tidak memiliki tulang. Ia menatap kepala seorang wanita di sebelahnya. Itu adalah Ligong dan Situya. Masih ada satu orang yang hilang. Zhang Fan tiba-tiba bersiul seolah-olah dia sedang memanggil sesuatu. Tak lama kemudian, terdengar suara burung gagak dari atas. Tepat saat suara itu terdengar, sebuah benda putih besar jatuh dari langit. Berdasarkan cara jatuhnya, benda itu akan menabrak batu besar dalam beberapa kedipan mata. Jika itu terjadi, benda itu pasti akan hancur berkeping-keping. Zhang Fan sengaja meninggalkan kepala Cisang, jadi bagaimana mungkin dia hanya duduk dan menonton. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan embusan angin muncul. Seolah-olah ada tangan yang memegang kepala itu dan membawanya ke Zhang Fan. Kepala itu diletakkan di samping kepala Ligong dan Situya. Setelah hening sejenak, Zhang Fan melambaikan tangannya dan sebuah labu merah besar terbang dari tanah dan mendarat di tangannya. Dia membelai labu itu dengan lembut, lalu mengangkatnya tinggi di atas kepalanya dan memiringkannya ke bawah. Suara air memercik ke segala arah. Mata air anggur langsung menenggelamkan kedua kepala dan mayat di tanah. Anggur Scarlet Flame Heart yang langka ini yang diperoleh dari Si Zong Tian mengalir seperti ini. Tampaknya tak ada habisnya dan aroma anggur yang kuat memenuhi udara. Setelah beberapa saat, tangan Zhang Fan berhenti dan mata air anggur berhenti. Ia sedikit bergetar dan sisa anggur mengalir ke mulutnya. Sambil menyeka anggur dari sudut mulutnya, Zhang Fan tersenyum dan membanting labu di tangannya ke tanah. Percikan api menempel pada labu dan langsung jatuh ketiga orang yang terendam dalam anggur. Dengan suara keras, api pun menyala dan aroma anggur menjadi sangat kuat. Seolah-olah mengundang jiwa-jiwa dari segala penjuru untuk datang dan menikmatinya. Kakak tertua. Anggur kepala manusia, adik junior akan mengantarmu pergi. Semoga perjalananmu menyenangkan. Pada saat ini, sentuhan terakhir warna jingga memudar dari barat dan cahaya bulan dari timur mulai bersinar. Saat itu sudah malam. Di bawah sinar bulan yang dingin, api masih menyala. Semakin kuat api itu menyala, semakin tenang tatapan mata Zhang Fan. Ketika anggur itu perlahan habis, danau hatinya juga tenang. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Zhang Fan tiba-tiba berdiri dan melambaikan tangannya seolah mengucapkan selamat tinggal. Dia perlahan berjalan pergi. Bayangan hitam jatuh dari langit. Peri Moling yang tidak kecil itu mengepakkan sayapnya dan mendarat di tanah. Ada juga seorang gadis kecil yang lucu tergantung di lehernya. Dia memiringkan kepalanya seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu. Wajah Zhang Fan tak dapat menahan senyum. Kesombongan yang tersisa menghilang dan dia berkata dengan lembut, Ling Er, Paman ada di sini. Mendengar suaranya, wajah Ling Er tiba-tiba berseri-seri dengan senyum cerah. Dia melompat ke arah suara itu dan memeluk lengan Zhang Fan, menolak untuk melepaskannya. Merasakan kekuatan pelukan dari lengannya, Zhang Fan terhuyung. Kemudian dia melihat Peri Moling tampaknya ingin mengikutinya. Dia segera melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Sungguh lelucon. Dengan kondisinya saat ini, bagaimana dia berani membiarkan Peri Moling berdiri di bahunya lagi? Paman, ada apa? Ling Er tampaknya menyadari ada yang tidak beres. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya. Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah. Suaranya agak lemah. Setelah beberapa saat, Zhang Fan mengusap kepala Ling Er dengan penuh kasih sayang. Dia kemudian memegang tangan kecilnya dan perlahan berjalan menuju ke arah stasiun Kinzou. Sepanjang jalan, melihat mayat-mayat dan darah yang berserakan, dia tiba-tiba merasa sangat beruntung. Ling Er tidak bisa melihat pembantaian di sekitarnya, kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Di tengah perjalanan, Zhang Fan tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menoleh ke belakang dan melihat tempat yang membuat darahnya mendidih beberapa saat yang lalu. Ada mayat di mana-mana dan suasananya sunyi-senyap. Segalanya menjadi hening dalam sekejap. Hidup ini seperti mimpi. Saat ini, semuanya telah berakhir dan dia tidak perlu khawatir lagi. Melihat pemandangan seperti itu, hatinya samar-samar merasakan perasaan aneh. Rasanya seperti sudah lama sekali, begitu lama hingga samar-samar, seperti hanya mimpi. Dia menghela nafas dalam-dalam dan baru saja menenangkan pikirannya, teman-teman lamanya di Qin Zhou sudah muncul di hadapannya. 189. Para elit generasi muda dari tiga sekte di Provinsi Qin, serta murid-murid luar biasa dari sekte-sekte yang lebih kecil dan keluarga-keluarga kultivasi, semuanya muncul di depan Zhang Fan. Ketika seekor singa bertemu, itu tidak akan menjadi pelukan. Bahkan jika itu adalah rusa yang bertemu secara kebetulan, ia tetap perlu menguji kemampuannya. Kedua belah pihak segera menilai satu sama lain. Begitu mereka saling menilai, ekspresi mereka membeku dan mereka diam-diam terkejut. Yang mengejutkan Zhang Fan adalah dia telah meremehkan para pahlawan dunia. Dia mengirasi Ruo, Bai Yi, Ji Zhiyun, dan dirinya sendiri adalah ahli teratas dari generasi muda tiga sekte Provinsi Qin. Dia tidak berpikir bahwa ini jauh dari kenyataan. Di samping Bai Yi, ada seorang pria berjubah pelangi berdiri berdampingan. Di belakangnya adalah para pengikut sekte pengendali roh. Dari segi kualitas, mereka semua berada di atas para pengikut Bai Yi. Jelas, dia lebih populer daripada Bai Yi. Hati orang-orang di dunia kultivasi adalah yang paling realistis. Kekuatan datang lebih dulu, baru yang lainnya. Sekalipun latar belakang orang ini luar biasa, sekalipun ia sebanding dengan Namong Yi, lalu kenapa? Dulu, keluarga Namong Yi memang terpandang, tetapi dia tidak menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Semua orang masih menganggapnya sebagai anak manja. Orang ini memiliki prestise seperti itu di antara para murid sekte pengendali roh. Kekuatannya tidak kalah dari Bai Yi. Dia adalah lawan yang tangguh. Namun, dalam waktu singkat, Zhang Fan juga melihat ada yang tidak beres dengan orang ini. Bukan hanya pakaiannya yang mewah seperti burung merak, bahkan perilakunya pun tidak mencerminkan orang yang baik. Baru beberapa saat mereka berdua bertemu. Mata bunga persiknya berputar-putar saat dia melihat semua kultifator wanita di sekitarnya. Dia tidak peduli apakah mereka daging atau sayuran, dia tidak peduli apakah mereka cantik atau jelek, dia tidak peduli apakah mereka tua atau muda. Bahkan seorang gadis muda seperti Ling Er tidak bisa lepas dari tatapannya. Zhang Fan bahkan bisa tahu bahwa ketika dia melihat Ling Er, ada tatapan kasihan yang jelas di matanya. Melihat perhatian Zhang Fan, pria berjubah pelangi itu tidak merasa malu. Dia bahkan menganggupkan kepalanya dengan ramah. Kemudian tatapannya beralih ke tubuh Bai Yi, fokus pada tonjolan tertentu. Dalam waktu singkat, semua kultifator wanita telah dinilai olehnya. Hanya ketika tatapannya melewati tubuh si Ruo, dia menutup mata, seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Ekspresinya bahkan lebih serius daripada pria sejati, yang jelas bukan gayanya. Dia mungkin telah banyak menderita. Semua orang jelas sudah terbiasa dengan perilaku orang ini. Bahkan Bai Yi hanya mengabaikannya dan tidak melakukan hal yang tidak perlu. Pria berjubah warna-warni itu hanya mendapat penolakan jika menyangkut satu orang. Dia adalah karakter yang mudah sekali diabaikan pada pandangan pertama, tetapi begitu Anda memperhatikannya, Anda tidak akan memikirkannya lagi. Penampilannya seperti remaja, dan bahkan ada sedikit bulu halus di sudut mulutnya. Dia tampak sangat muda dan lembut, seolah-olah dia baru saja meninggalkan pelukan ibunya. Tetapi sepanjang orang memperhatikan orang di sekitarnya, orang yang tidak buta tidak akan menyangka bahwa ia adalah seorang pemuda yang belum berpengalaman. Ada lebih dari sepuluh sosok cantik di samping pemuda itu, dan mereka mengelilinginya seperti sekumpulan bintang yang mengelilingi bulan. Kontras yang sangat besar adalah bahwa ada ruang kosong yang sangat besar di sekitar sosok-sosok cantik ini, dan semua orang menjauh dari mereka. Mengenai apakah mereka menjaga jarak dengan hormat atau menghindari wabah, tidak diketahui. Para wanita di sekitar pemuda itu hanya terlihat cantik pada pandangan pertama dan tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Namun, selama orang menatap mata mereka, kesan yang didapat akan sangat berbeda. Betapa kosongnya mata mereka, bahkan para pelayan istana boneka yang pernah dilihat Zhang Fan di kota runtuhan lebih manusiawi daripada mereka. Bahkan mata lingar, yang tidak bisa melihat sedikitpun cahaya, jauh lebih hidup. Hal pertama yang dirasakan Zhang Fan saat melihat mereka adalah rasa kasihan. Gadis-gadis muda di masa muda mereka ini tidak memiliki jiwa dan telah jatuh ke kondisi di mana mereka bahkan tidak sebanding dengan boneka. Bahkan seseorang dengan hati batu akan merasa sedih saat melihat mereka. Pikiran lelaki berpakaian pelangi itu senada dengan pikirannya. Satu-satunya perbedaan adalah penyesalan di matanya begitu kuat sehingga hampir bisa dilihat melalui matanya. Kata-kata, pemborosan sumber daya alam yang sembrono, tertulis di depannya. Karena itu, hal itu menarik perhatian pemuda aneh itu. Tiba-tiba dia tersadar dari lamunannya dan berbalik untuk melihat pria berjubah pelangi itu. Dia tersenyum jahat. Dengan senyuman ini, cahaya di mata pemuda itu tiba-tiba menjadi menyelaukan. Cahaya itu berkumpul menjadi cahaya yang sangat indah yang tampaknya mampu melahap semua emosi, pikiran, keinginan, dan semua naluri manusia. Di balik keindahan yang menyelaukan itu, ada teror yang tak terbatas yang sedang terjadi. Pria berpakaian pelangi itu menatap matanya dan tentu saja merasakannya lebih dalam. Namun, dia tidak takut. Sebuah cahaya berkelebat di matanya dan warna merah muda tiba-tiba muncul di pupilnya, langsung menyebar. Jika tadi matanya dikatakan memancarkan nuansa bunga persik, maka saat ini, matanya benar-benar seindah bunga persik. Saling menatap, keduanya terkejut pada saat yang sama. Mereka segera mengalihkan pandangan, memperlihatkan ketakutan di hati masing-masing. Selama proses pengujian gerakan masing-masing, sudut metode kultivasi khusus mereka terungkap di depan Zhang Fan. Dia melihat dengan jelas bahwa setelah tubuhnya bergetar, rona merah yang tidak biasa muncul di wajah pemuda itu. Dia tampak tidak mengedarkan ki atau mengatur nafasnya, tetapi dia hanya melirik wanita di sampingnya. Kemudian, seolah-olah dia telah meminum pil ajaib, dia langsung kembali normal. Wanita itu sedikit gemetar, dan kekosongan di matanya menjadi lebih intens. Seolah-olah hanya dengan sekilas, ada sesuatu dalam dirinya yang kehilangan sudut, membuatnya tampak lebih kosong. Dibandingkan dengan metode pemulihan pemuda aneh yang tidak dapat dilacak, metode pemulihan pria berpakaian pelangi jauh lebih buruk. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya. Wajahnya yang tampan terkubur dalam pelukan seorang kultifator wanita yang berpakaian seperti wanita muda yang sudah menikah. Dari belakang, orang bisa melihat bahwa bahunya berkedut tanpa henti. Jelas, kepalanya sangat tidak patuh bahkan di pelukan wanita muda yang sudah menikah itu. Hal semacam ini sepertinya sudah terjadi berkali-kali. Keduanya saling menguji gerakan dan berhasil pulih. Kemudian, seolah tidak terjadi apa-apa, semuanya kembali normal. Ketika Zhang Fan menilai mereka, mereka juga menilai dirinya. Mereka sudah melihat dengan jelas kekuatan Zhang Fan dari samping. Jangankan para kultifator biasa, bahkan para jenius muda yang berdiri di garis depan dan dapat dikatakan mewakili kekuatan baru di seluruh provinsi Qin tidak berani meremehkannya sama sekali. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah ekspresi Zhang Fan saat ini. Temperamen liar, sombong, dan tak terkendali yang dimilikinya saat bertarung sebelumnya tiba-tiba menghilang. Sekarang, yang tersisa hanyalah temperamen riang, tenang, dan alami, seperti air mata air yang jernih. Jika sama seperti sebelumnya, semua orang hanya akan melihatnya sebagai seorang pendekar dan ahli yang langka. Namun, saat ini, ketika mereka melihat bahwa ekspresi dan perilakunya telah mengalami perubahan yang sangat besar dalam waktu yang singkat, bahkan dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Hal ini langsung membuat mereka terkejut. Ini sudah merupakan pencapaian dalam kondisi pikiran. Selama kultifasi seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka secara alami akan dapat maju ke tingkat berikutnya tanpa gangguan apapun di hati mereka yang mencegah mereka untuk maju. Mengetahui hal ini, perhatian semua orang terhadapnya tiba-tiba meningkat ke tingkat yang lain. Ini bukan hanya karena kekuatannya saat ini, tetapi juga karena masa depannya yang tak terbatas. Sekarang setelah semua orang mengetahui posisi masing-masing di hati mereka, Zhang Fan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Zhang Fan dari sekte aspek menyapa semuanya. Jalan ilusi iblis, bayangan mimpi tenang. Yang pertama berbicara adalah pemuda aneh itu. Setelah selesai memperkenalkan diri, dia mengangguk sedikit dan memanggil mereka, lalu perlahan berjalan pergi bersama gadis-gadis muda di sekitarnya. Feng Kuangge dari sekte roh pengendali memberi salam kepada rekan Sang. Adik, bagaimana aku harus memanggilmu? Tria berjubah warna-warni itu menyambutnya dengan hangat, lalu mengubah sasarannya dan tersenyum pada Ling Er. Sungguh sia-sia nama heroik seperti itu. Bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengerti pikiran kotornya? Dia menarik Ling Er ke belakangnya dan mengangguk seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, dia mulai menyapa yang lain. Selain teman-teman lama Zhang Fan, para kultifator lainnya hanya menunjukkan ekspresi kagum atau penting di wajah mereka saat mereka menyebutkan nama mereka. Setelah bertukar basa-basi, mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ini jelas bukan saatnya untuk berteman, jadi mereka tentu saja tidak bisa tinggal di sini dan menjadi pengganggu. Bahkan Feng Kuangge pun dengan enggan pergi. Saat ini, hanya Si Ruo, Bai Yi, Chu Iren, dan Lin Shen yang tersisa. Di antara kerumunan, Zhang Fan juga melihat seorang teman lama lainnya, Han Kuang. Namun, orang ini baru berada di puncak key condensation dan belum mencapai foundation building. Tidak diketahui apakah itu karena ia merasa rendah diri atau karena ia tidak ingin berpartisipasi dalam acara sosial ini, tetapi ia hanya mengangguk pada Zhang Fan sebelum berbalik dan pergi bersama kerumunan. Melihat punggungnya, Zhang Fan sedikit tenggelam dalam pikirannya. Dia merasa bahwa orang ini tidak sesederhana itu, tetapi tampaknya ada lapisan kabut di sekelilingnya yang tidak dapat dia lihat. Hei, orang nomor satu, apa yang sedang kamu pikirkan? sepasang tangan putih lembut melambai di depannya saat suara menggoda terdengar. Zhang Fan tersadar kembali, menatap pemilik tangan kecil itu, dengan ekspresi kenangan di wajahnya. Sudah berapa tahun berlalu, pemandangan di bawah pohon keberuntungan di lembah tanpa kembali seakan terulang di depan matanya, tetapi sekarang sudah sangat berbeda. Orang yang berbicara adalah Siruo. Seolah-olah waktu tidak sanggup meninggalkan jejak pada seorang gadis yang diberkati oleh surga. Siruo dan bayi tampak tidak berbeda dari masa lalu. Yang menggoda tetap menggoda, dan yang polos tetap polos. Semuanya sama seperti sebelumnya. Apa maksudmu dengan nomor satu? Zhang Fan sedikit linglung saat bertanya. Orang nomor satu di bawah tahap Aorus Kor. Pakar nomor satu di tahap pendirian Yayasan. Dua kata, pertama, ditekankan bersamaan, seolah-olah ada makna tak terhingga di dalamnya. Mendengar hal itu, ia pun terkejut pada awalnya, namun kemudian semua ingatan linglung itu sirna, dan seluruh pribadinya tiba-tiba menjadi tenang. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan mencibir dalam hatinya, orang nomor satu. Benar-benar, bermaksud baik. Kakak Zhang, bagaimana? Apakah kamu berani menerimanya? Siruo bertanya sambil tersenyum. Kata-katanya sepertinya memiliki makna tersembunyi. Mengapa tidak? Ini adalah pujian semua orang untuk kakak senior. Mendengar perkataan Siruo, Lin Shen menyela dengan linglung. Zhang Fan menatapnya tanpa berkata apa-apa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh untuk melihat Siruo, hanya untuk melihat bahwa dia juga memiringkan kepalanya dan melihat ke arahnya sambil tersenyum yang bukan senyum. Seperti yang diharapkan dari penyihir kecil itu, pikirannya lebih cerdas daripada anak laki-laki konyol itu. Setelah memujinya secara diam-diam, Zhang Fan terdiam sejenak, lalu berkata. Menerima, mengapa kamu tidak menerimanya? Kata, terima, bagaikan kentang panas dalam pelukannya, tetapi dia tidak merasa senang maupun sedih, dan ekspresinya acuh-ta'acuh. Saya tidak bisa mengecewakan, niat baik, beberapa orang. Saat mengatakan hal ini, nada bicara Zhang Fan tenang saat dia melihat kekejauhan, seolah-olah dia bisa melihat melalui kekosongan tak berujung dan berbisik kepada seseorang. 190. Benar sekali, kakak senior, kamu. Lin Shen bertepuk tangan tanda kagum. Saat hendak mengatakan sesuatu, sebuah tangan besar dan gemuk menutup mulutnya dan menariknya ke samping, tidak tahu harus berkata apa. Pemilik tangan besar itu tidak lupa berbalik dan berkata, kalian lanjutkan saja. Lao Cui, bicaralah dengan bocah konyol ini. Melihat tindakan Cui Ren, Zhang Fan tidak dapat menahan tawa, dan kemudian dia tidak ingin membahas masalah ini lagi. Orang itu dapat menyebarkan rumor begitu cepat di antara 100 orang saja. Tentu saja, dia pasti memiliki beberapa trik tersembunyi. Tidak ada gunanya bertanya lebih banyak tentang masalah ini. Lagi pula, dengan lapisan surga ketiga di tangan, bukan tidak mungkin ia disebut sebagai orang pertama. Beberapa pikiran terlintas di benaknya, lalu dia segera mengesampingkan masalah ini. Ini semua adalah hal di masa depan, dan dia akan menghadapinya saat-saatnya tiba. Pada saat ini, malam semakin gelap, dan cahaya bulan bersinar, mewarnai dunia dengan lapisan warna yang dingin dan tenang. Si Ruo meregangkan tubuhnya dengan malas, merapikan rambut di dahinya, dan tersenyum lembut, Kakak Zhang, aku lelah. Kita bicarakan lain hari saja. Pergelangan tangannya seperti es dan salju, dan terlihat lebih jernih di bawah sinar bulan yang terang. Bahkan Zhang Fan pun linglung sejenak. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Suara tawa yang seperti lonceng itu menghilang hingga menghilang di dinding gunung di kejauhan. Di sana tersebar gua-gua sementara milik sekelompok kultifator kinsu. Bosan, Zhang Fan tak dapat menahan tawa, aku khawatir kamu telah melihat kelemahanku. Bukan. Benar saja, saya tidak bisa menyembunyikannya dari orang yang cerdas. Saat ini, kondisinya bisa dikatakan sangat buruk. Tubuhnya lemas dan kosong, dan meridiannya penuh dengan rasa sakit yang bengkak. Jika dia tidak memaksakan diri untuk menopang dirinya sendiri, dia hanya ingin tertidur dan beristirahat selama 10 hari atau setengah bulan. Meskipun situasi seperti ini tidak ditunjukkan dengan jelas, jika bisa disembunyikan dari orang-orang pintar ini, kemungkinan besar si Ruo bukan satu-satunya yang mengetahuinya. Hanya saja dia tidak mengatakannya, jika tidak, masalah ini tidak akan menyebar begitu cepat. Bagaimana mungkin Bayi Yi yang ada di depannya tidak mengetahuinya? Dia hanya menganggup dan hendak berbalik dan pergi. Peri putih, harap tunggu. Begitu dia bergerak, suara Zhang Fan datang dari belakang. Hem. Suaranya sangat lembut seperti hujan musim semi yang membasahi segalanya. Suara seperti itu tidak dapat didengar seperti suara logam, dan sebaliknya memiliki gelombang yang sangat indah. Mendengarnya seperti menonton tarian bidadari, dan itu membuat seseorang menjadi sangat mabuk. Jika bukan karena mulutnya yang tertutup rapat dan lonceng emasnya yang bergetar, tidak akan ada yang mengira bahwa orang di depannya adalah seorang yang tuli dan bisu. Kecacatan alaminya berubah menjadi irama yang indah. Mereka benar-benar tidak tahu apakah mereka harus mendesah pada keajaiban kultivasi atau memuji hati dan kecerdasannya yang murni. Di bawah sinar bulan, alisnya sedikit berkerut saat dia melihat ke atas dengan bingung. Suaranya yang merdu bergema di udara, dan sosoknya yang anggun bagaikan lukisan. Setelah mengagumi dan mendesah, Zhang Fan menarik silingar keluar dari belakang dan membelai kepala kecilnya, periputi, apa pendapatmu tentang lingar? Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan tangannya gemetar, seperti seekor domba ketakutan yang tidak mau meninggalkan pelukan induknya. Hatinya terasa sakit, dan rasa nggan yang kuat membuncah dalam hatinya. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Zuo Hao sudah meninggal, siapa lagi yang lebih cocok menjadi guru lingar selain Bayi Yi? Meskipun aku benar-benar ingin tetap bersamanya, aku masih seperti rumput liar. Bagaimana aku bisa melindunginya dan mengajarinya? Sebenarnya, aku tidak punya pilihan lain. Dia menghela nafas dalam-dalam, tetapi akhirnya dia memaksakan diri untuk menahannya. Dia hanya mendonga dan mengamati reaksi Bayi Yi. Ketika si lingar jatuh dari langit, dia secara alami menarik perhatian mereka. Namun, pada saat itu, perhatian semua orang tertuju pada Zhang Fan, jadi mereka tidak memperhatikannya. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Fan, Bayi Yi hanya melirik si lingar dengan tatapan bingung. Pertama, dia berhenti di mata si lingar yang kosong tapi tidak kusam. Kemudian, dia bergerak turun dan akhirnya berhenti di tas binatang roh berbentuk dompet di pinggang lingar. Awalnya, Zhang Fan mengabaikan hal ini, tetapi tidak dapat menyembunyikannya dari seorang ahli dalam mengendalikan binatang roh seperti Bayi Yi. Sekilas, dia melihat perbedaannya. Kali ini, sikap acu-ta'acuhnya berubah. Kilatan cahaya melintas di mata Bayi Yi. Dia menatap lingar dalam-dalam lalu menoleh ke Zhang Fan. Jelas bahwa dia menginginkan konfirmasi darinya. Seorang ahli adalah seorang ahli. Zhang Fan memujinya dalam hati. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih bertekad untuk membiarkannya membesarkan lingar. Dia berkata, Lingar, biarkan musang putih itu keluar. Ia, Paman. Lingar menjawab dengan patuh. Dia membuka tali sutra kantung itu dan mengeluarkan musang putih itu. Dia memegangnya di tangannya. Begitu ia bersentuhan dengan binatang roh itu, ia seakan melupakan dua orang dewasa di sampingnya. Ia hanya tertawa kecil dan menggoda musang itu. Ia bahkan mengeluarkan beberapa benda kecil dari tangannya dan menaruhnya di telapak tangannya. Ia menyuapkannya ke mulut musang putih itu. Begitu benda ini muncul, bahkan Zhang Fan sedikit terkejut. Seekor serangga roh. Bagaimana dia menyembunyikan benda ini? Pada saat ini, yang dikeluarkan lingar adalah serangga roh khusus yang digunakan Zhang Fan untuk memberi makan perimoling. Ketika pertama kali bertemu dengan serangga roh ini, dia tampak sangat jijik. Sekarang, dia benar-benar bisa menyembunyikannya di lengannya tanpa mengedipkan mata. Melihat serangga serangga roh ini, musang putih itu langsung menjadi bersemangat. Ia mengeluarkan suara, jijik, seperti tikus. Lidahnya mengjilat telapak tangan lingar dan langsung menelan serangga serangga roh itu, seolah-olah ia takut seseorang akan merebutnya. Memang, seseorang ingin merebutnya. Tepat ketika lingar terkikik karena dijilat, teriakan perimoling yang sangat menyakitkan terdengar. Kepalanya terus bergerak maju seolah-olah ingin mengambil kembali jatahnya. Si hitam kecil, kamu tidak patuh. Lingar mendorong kepala perimoling dan berkata, lihatlah dirimu, kamu sangat gemuk. Jika kamu makan lebih banyak, kamu tidak akan bisa berdiri di bahu paman. Sebaiknya kamu tidak memakannya, ingin mendengar ini, dia benar-benar terdiam sejenak. Dia menoleh untuk melihat Zhang Fan, lalu melihat serangga roh yang dengan cepat ditelan oleh musang putih. Dia tampak ragu-ragu dan tidak tahu harus memilih yang mana. Ekspresinya benar-benar menakutkan. Si Lingar tidak memiliki kekuatan spiritual di tubuhnya, dan dia tidak pernah mempraktikan kekuatan supernatural apapun. Hal ini tentu saja tidak dapat disembunyikan dari mata Bayi Yi. Melihat cara si Lingar bergaul dengan kedua binatang roh itu, bagaimana mungkin Bayi Yi tidak mengerti. Di matanya yang jernih, tiba-tiba ada ekspresi terkejut. Dia dengan penuh rasa terima kasih berkata kepada Zhang Fan, terima kasih. Sungguh tidak mudah mendengar dua kata ini dari mulut Bayi Yi. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku harus berterima kasih kepada Bayi Yi. Aku harap Peri bisa menjaganya dengan baik. Setelah itu, dia membungkuh, memegang tangan kecil Lingar dan meletakkannya di tangan Bayi Yi. Pada saat yang sama, dia berkata, Lingar, saudari ini adalah paman guru yang kamu temukan. Kamu harus mendengarkan guru dan berlatih keras, mengerti. Senyum di wajah Lingar menghilang. Dia menjawab dengan suara yang sedikit tercekat, tetapi dia tidak menunjukkan perlawanan apapun. Dia dengan patuh memegang tangan Giyok Bayi Yi. Dari tubuh Bayi Yi, dia sepertinya bisa mencium bau yang sangat familiar, persis seperti dirinya. Setelah beberapa saat, Zhang Fan berdiri di tempat yang sama, memperhatikan dua sosok, satu besar dan satu kecil, perlahan pergi. Dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Tepat pada saat ini, sebuah suara lembut datang dari jauh. Paman, tunggu aku dewasa. Zhang Fan menoleh dengan heran. Dia samar-samar melihat wajah Mungil Lingar yang penuh tekat. Dia memegang tangan Bayi Yi dengan satu tangan, dan tangan lainnya terus melambai. Pada saat ini, perasaan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis tiba-tiba muncul di hatinya. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!